kali dalam webinar, acara webinar seri 3 yang diselenggarakan oleh Himpunan Masyarakat Peduli LGK Indonesia dan diselenggarakan oleh LGK Jawa Barat bekerjasama dengan PT. Prodia Widyahusada TBK. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari Minggu 13 September 2020, kita bisa bertemu lagi dalam webinar seri 3 dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia semuanya. Yang saya hormati Ibu Dr. Dini Kustina Prihadi, Magister Kesehatan, Spesialis Penyakit Dalam, Konsulen Hematologi-Ongkologi Medi. Selamat datang, dokter. Kemudian yang saya hormati Ketua Himpunan Masyarakat Peduli LGK Indonesia, Bapak Mahiruddin Ahmad, yang saya hormati juga, Ketua LGK Jawa Barat, Kang Andrian, dan yang saya hormati, saya sayangi, Ibu kita semua, Ketua Panitia Haris MS Dunia, Ibu Endang Sumarlina, selamat pagi Ibu Endang. Kemudian para Ketua LGK di seluruh Ketua LGK Daerah, dan tentunya yang saya hormati, yang saya sayangi, sahabat LGK semua di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, kita bisa bertemu kembali, dan saya sebagai MC acara webinar ini, nama saya Ipid Sofya, saya berasal dari Ciamis, dekat dok ke banjarnya, saya dari Ciamis, usia saya 48 tahun, dan saya survival CML sejak 2004, dan mendapatkan terampi imat ini dari 2004 sampai dengan sekarang. Mudah-mudahan selamanya. Kemudian, sebelum acara kita mulai, agar acara kita berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing, agar dalam acara webinar ini, diberikan kelancaran, keberkahan, dan kesehatan kepada kita semua. Mari kita bersama-sama mulai acara ini dengan Bismillahirrohmanirrohim. Ada pun susunan acara hari ini, yakni pertama, pemaparan dari Dr. Dini Agustina Prihadi, spesialis penyakit dalam, konsulen hematologi-olkologi medik, dengan tema kehamilan dan kesungguran pada orang dengan CML dan disk. Dan, sudah tentu, kita menyajikan sesuatu yang berbeda, dari webinar seri 1 sampai seri 3 sekarang. Pada seri, webinar seri 2, kita ada sharing pengalaman dari Teh Gia Pitaloka, Nah, sekarang ada lagi sharing pengalaman dari 3 perempuan hebat, yakni sahabat LGK kita semua, Laksmita, Layla Putri, dan Mbak Dwi Purwanti. Kenapa 3 orang perempuan hebat ini yang akan sharing dengan kita semua, karena sesuai dengan tema, ini perempuan-perempuan hebat ini yang mengalami kehamilan pada saat sudah terkena CML dan GIS. Kemudian, untuk bapak-bapak, wayah naknya, melitir dulu, serinya ibu-ibu semua dulu untuk hari ini. tidak lupa kami mengingatkan kepada sahabat LGK untuk memberikan nama yang sama dari awal sampai akhir webinar ya, dari seri 1 sampai seri 4, biar kita bisa mudah mengidentifikasi atau daftar hadir memudahkan, menulis daftar hadir, karena dalam webinar ini kita akan memberikan souvenir yang khusus untuk dalam rangka peringatan hari CML sedunia tahun 2020. Jadi, jangan lewatkan satu pun webinar ini. Kemudian, bagi sahabat LGK yang ingin bertanya, untuk mengisi pertanyaan di media yang sudah disediakan. Kemudian, seperti biasa, ada 5 pemenang door prize yang akan dipandu oleh Ibu Ketua kita, Ibu Endang Sumaterina, yang berendang seperti biasa. Akan ada 5 pemenang door prize untuk webinar hari ini. Dan, untuk menghemat waktu, sudah cukup mungkin untuk memulai acara ini, saya serahkan untuk memandu acara ini kepada teteh kita, teh Ina, untuk memulai acara webinar ini. Terima kasih. Silahkan, teh Ina, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada acara inti hari ini, yaitu webinar. Perkenalkan, saya Sri Ani Violina. Saya biasa dipanggil teh Ina ya, karena pengen kelihatan muda, jadi teteh hanya panggilannya. Saya akan memandu acara webinar hari ini. Saya juga pasien CML sejak bulan Januari 2018, jadi baru dua tahun. Masih kalah senior nih, Amman nanti yang akan sharing Laila yang sudah lebih dari 10 tahun. Nah ini, seperti sudah dijelaskan oleh TIP tadi, webinar kali ini akan terdiri dari dua sesi. Pertama adalah paparan dari Dr. Dini, Gustina Prihadi. Kemudian ada sharing dari tiga orang sahabat kita, Mbak Dwi, teh Laila, dan Mbak Mita ya, yang pengalaman mereka bagaimana ketika dikaruniai buah hati dalam kondisi CML dan GIS. Nah saya ulangi lagi bahwa nanti sesi tanya-jawab akan dilaksanakan sesudah paparan dari semua pembicara. Jadi sabar dulu ya yang mau nanya. Nah tapi kalau misalkan sekarang sudah ada pertanyaan, boleh dituliskan di bagian kolom Q&A yang ada di bawah layar masing-masing Bapak Ibu ya. Oke, kita akan mulai webinar yang pertama, sesi pertama. Topiknya adalah kehamilan dan kesuburan pada orang CML dan GIS. Yang akan disampaikan oleh dokter kita semua yang sudah hadir, yang cantik sekali kalian lihat hari ini. Dokter Dini Gustina Prihadi, Magister Kesehatan, dokter spesialis penyakit dalam konsulen hematologi-onkologi medik. Nah sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan CV dulu dari dokter Dini. Saya tadi sempat baca ya, Masya Allah, ini sekali ya dokter. Hebat sekali dokter ini. Nama lengkapnya dokter Dini Gustina Prihadi, spesialis penyakit dalam, HOM, MKS. Beliau ini baru ulang tahun, Agustus kemarin ya dok. Beliau ulang tahun kemarin, riwayat pendidikannya dari Fakultas Kedokteran UNPAD, lulus tahun 2004. Kemudian program profesi kedokteran juga dari FKA UNPAD. Nah kemudian ini ada kombin degree ilmu gizi medik tahun 2008 lulusnya. Kemudian spesialis penyakit dalam tahun 2012 dan baru lulus tahun kemarin ya dok ya. Pendidikan dokter spesialis konsultan hematokologi medik. Luar biasa ya. Aduh saya bacanya aja kayak pusing banget ya nih dokter. Sedangkan pekerjaannya dokter tahun 2012 sampai 2014 dokter penyakit dalam di rumah sakit dinasehat. Kemudian 2012 sampai sekarang di RSUD Soreang. Kemudian tahun 2014 sampai sekarang dokter NIDK FKA UNPAD. 2014 penyakit dalam di rumah sakit Santosa Kopo sampai sekarang. Tahun 2014 Komite PPI RSUD Soreang dan 2019 sampai sekarang adalah dokter spesialis penyakit dalam rumah sakit penggul Farsa Medica. Kayak ya dok. Kemudian ini juga dokter sangat aktif di berbagai penelitian dari 2015 sampai 2019 yang terakhir adalah efek penambahan N-acetylcysteine pada kombinasi gencitabin dan metformin terhadap presentasi kematian dan migrasi sel karsinoma pankreas. Aduh kemudian gak salah kebacanya nih dok. Kemudian dokter juga sangat aktif di presentasi seminar. Ini terakhir sebagai pembicara dalam Bandung Hematologi-Onkologi Medik tahun 2019 dengan judul Cash sharing Liposomal Doxorubicin in Advanced Breast Cancer. Publikasinya juga di Journal of Cancer dengan judul Lengahan Cell Histiositosis. Wah ini dok ya. Terakhir pengalaman berorganisasinya adalah di BM4 aktif ternyata di Badan Eksekutif Mahasiswa kemudian Ikatan Dokter Indonesia PAPDI Perhompedim PHTDI dan ESMO jadi aduh luar biasa dok ini satu jamnya dokter mungkin 48 jam kali ya dok aktif sekali di berbagai pekerjaan penelitian dan organisasi. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita mulai saja dok webinarnya Mangga silahkan dokter ini. Ya Mangga terima kasih Teina yang sudah membacakan lengkap CV saya saya jadi terharu mendengarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi menjelang siang pada teman-teman LGK semuanya Alhamdulillah kita semuanya berkumpul ya dalam webinar walaupun berjauhan tapi dalam keadaan sehat walfiat Nah sebelum saya mulai saya terima kasih dulu kepada pengurus LGK terutama dari mungkin pengurus LGK Jabar yang telah mengundang saya sebenarnya untuk sharing dan diskusi karena saya yakin pengalaman teman-teman semua jauh lebih banyak ilmunya dan jauh lebih ya banyak pengalamannya yang bisa di sharing di sini tadi kan kita dengarkan nanti ada tiga dari teman LGK yang akan sharing ya mengenai khusus tema ini gitu saya izin share screen nah pada tema kali ini ini sebenarnya tema yang sangat menurut saya masih dalam perdebatannya dan jadi tantangan buat saya sendiri khususnya tentang kehamilan dan kesuburan pada pasien CML dan GIS nah ini sebenarnya pendapatan itu bukan hanya pada pasien yang dilema saya boleh gak sih hamil saya boleh gak sih ini berkonsepsi minum obat TKI sambil konsepsi dan sebagainya tapi ini juga sebenarnya di dokter-dokter sendiri ternyata belum ada pedoman yang pasti jadi semuanya hanya berupa data penelitian-penelitian yang nanti akan kita bahas nanti akan kita bisa simpulkan tapi nanti akhirnya tetap akan kembali lagi ke diri masing-masing apakah sudah siap atau belum nih dengan kehamilan dan masalah konsepsi ini nah apa yang akan dibicarakan yaitu tentang terapi TKI dan konsepsi khususnya pada pria dan wanita lalu juga CML dan kehamilan itu sendiri GIS dan kehamilan itu sendiri walaupun tidak banyak kasusnya terus bagaimana kita pengen merencanakan kehamilan atau berhidupan keluarga lalu kesimpulan nah ini sebagai pendahuluan jadi memang kita itu tahu bahwa CML itu bisa hidup layaknya orang normal tapi bedanya memang kita harus minum obat terus setiap hari nah ternyata pada meeting S 2019 terakhir dibilang bahwa wanita kalau pria sudah tidak bertanyakan lagi tapi ini khususnya untuk wanita ini bisa menjalani hidup normal dalam hal family planning walaupun ada beberapa warning yang harus diperhatikan nah sebenarnya CML itu kita ketahui sebenarnya banyaknya itu pada yang usia non reproduksi gitu tapi dari penelitian registri dari UTOS ada 37% cukup banyak ya pasien-pasien CML ini terdiagnosis pada usia reproduksi reproduksi itu artinya pada usia dia apa ya siap untuk berkeluarga gitu sistem sistem ginekologisnya sistem kandungannya bagus untuk berkeluarga dan CML pada kehamilan sendiri cukup jarang itu presentasinya kurang dari satu dibandingkan 100 ribu dari kehamilan nah ini tadi saya sudah katakan bahwa manajemen CML selama kehamilan ini challenging ya untuk pasien untuk dokter bukan hanya karena efek samping obat tapi juga terhadap tubuh dari ibu itu sendiri gitu sehingga ini menjadi isu yang harus diperhatikan tentang fertilitasnya kehamilannya dan potensial resiko dengan keuntungannya apabila kita stop TKI selama kehamilan nah untuk pria memang dikatakan bahwa TKI ini khususnya imatinib yang banyak penelitiannya mempengaruhi beberapa hormon pada pria tapi harus diingat dia tidak mempengaruhi fertilitasnya nah pengaruh terhadap hormon ini terjadi karena hambatan dari TKI ini terhadap tirosin kinase yang lain yaitu ekspresi dari sikitnya ataupun platelet derived growth faktornya di testis dan epidemidis sehingga dia menurunkan hormon dari testosteron nah hal ini ditunjang dari penelitian Chang ini baru ya penelitiannya 2017 jadi dia melihat dari 48 pasien CML laki-laki dalam terapi TKI dibandingkan dengan 50 pasien laki-laki normal dan 10 pasien invertil yang dilihat adalah dari densitas spermanya densitas kepadatan dari spermanya jumlah spermanya aktivitasnya bagaimana dan juga dia juga melihat ukuran testis dan juga hormon dari seks hormon itu sendiri hormon testosteronnya nah dari penelitian Chang ini mengatakan memang terdapat penurunan densitas jumlah maupun aktivitas sperma yang menurun pada pasien-pasien CML dalam terapi TKI tapi dari segi bentuk dan ukuran maupun dari seks hormon itu masih normal hampir sama dibandingkan dengan 50 pasien normal dan ini juga dibuktikan dengan adanya kasus bahwa ada pasien dia dalam terapi TKI selama 4 tahun dia tanpa menyetop obat TKI tersebut dia melakukan konsepsi dan terbukti memang aktivitas spermanya menurun tapi dia tetap mendapatkan pasangannya keambilannya normal dan tidak ada kecacatan apapun penelitiannya lagi jadi pada 8 pasien CML dengan media dia minum obatnya rentangnya antara 10 sampai 65 bulan on imatinib ternyata dilihat nih jumlah sperma dan ukurannya eh ternyata sama saja pada saat dia belum meminum TKI dan setelah dia minum TKI untuk jumlah sperma dan mobilitasnya jadi balik lagi ke pertanyaan sebenarnya kita perlu gak sih stop TKI sebelum konsepsi konsep itu sebelum kita melakukan fertilitas ya mohon maaf ini memang agak garis 2 gitu kita berhubungan gitu nah jadi perlu gak kita stop TKI sebelum konsepsi kalau ngelihat dari penelitian-penelitian yang tadi saya sampaikan sepertinya aman-aman saja ya gitu tidak ada masalah tapi kita lihat dalam penelitian berikutnya jadi memang pada pria dengan TKI tidak ada efek terhadap angka keguguran maupun kelainan janin jadi sama-sama saja buktinya ini cukup besar penelitiannya pada lebih dari 200 kehamilan pada pasangan pria yang dalam terapi imatinib nah dilihat disini kelainan konginital yang terjadi sama halnya dengan populasi orang normal dengan satu janin malvotasi usus halus ini ya contoh jadi si ususnya melekuk-melekuk terus yang kedua ada satu pasien dengan bayinya displasia konginital displasia konginital itu jadi si tulang pahaknya itu tidak menempel pada tulang pinggul gitu terus ada pasien memang satu pasien lahir dengan adanya kelainan konginital yang lain tapi dilaporkannya ini sama angkanya sama dengan populasi orang normal bayangkan dari 200 kehamilan cukup besar penelitiannya nah Ramsari juga tahun 2007 juga sama ini pada 5 pria kebetulan usianya kita bisa lihat 41-45 tahun rata-rata dosis imatinibnya mediannya adalah 600 mg dan durasi setelah mendapatkan imatinibnya rentangnya macam-macam ada yang dari 4 bulan sampai paling lama 48 bulan dan hasil kehamilannya ternyata semua usia kehamilannya dalam normal jadi usia kehamilan pasangannya normal saja 38-39 minggu lalu berat badan bayinya juga masih rentang normal dan kehamilannya sebagian besar pervaginam jadi lahir normal kecuali ada satu pasien yang dengan SC jadi kalau melihat dari sini kita cukup optimis mungkin untuk para pria yakin saya bisa pasangan saya melahirkan dengan baik bagaimana dengan efek melotinib ternyata efek melotinib juga penelitiannya hanya ada beberapa yaitu disini pada 41 kehamilan pria dengan nirotinib hanya satu pasiennya yang determinasi kehamilannya terminasi itu akhirnya dikeluarkan kehamilannya memang karena kelainan janin jadi belum waktunya tapi dia sudah dikeluarkan lalu pada pria dengan dasat ini ini juga pada 72 kehamilan dimana ada satu pasien dengan aborsi yang spontan satu pasien lahir dengan sindaktil ini adalah contoh dari sindaktil jadi si membran jarinya masih menyatu atau dempet nah sedangkan pada pre-efek blosotinib memang tidak banyak kasusnya sehingga hanya dilaporkan tiga kehamilan dan hasilnya masih oke masih normal kalau pengalutinib saya sampai saat ini belum mendapatkan kasusnya untuk pria jadi balik lagi amankah TKI pada pria untuk konsepsi dan kehamilan pasangannya sekali lagi yang saya utarakan itu berdasarkan penelitian jadi ada yang pro ada yang kontra yang tadi saya sampaikan sebagian besar adalah yang pro tapi banyak juga yang kontra tapi yang kontra ini memang dikatakan ada washout period pada laki-laki tapi dia pada animal study jadi pada most nah washout periodnya itu sekitar 70 hari tapi idealnya kalau misalkan memang pengen aman memang 2 bulan nah setelah dibicarakan ini ada rekomendasi panel dari Broad Advance 2019 dari European juga dan juga NCCN bahwa merekomendasikan bahwa tidak perlu lagi kita untuk stop TKI ya imatinib nilutinib dasar tinib tidak perlu untuk stop TKI pada saat konsepsi kecuali untuk bosutinib dan panutinib karena belum ada banyak data yang didapatkan dan yang paling penting kita harus konsultasi ke kandungan ke fertilitas dan kapabila kita mampu ya sebaiknya kita pertimbangkan bank sperma sebelum kita memulai TKI ya jadi ini untuk para pria nah bagaimana dengan para wanita ternyata wanita itu jauh lebih kompleks ya sangat disayangkan gitu nah tapi untuk fertilitasnya sebenarnya sama-sama saja untuk pria si fertilitas tidak terganggu wanita pun juga TKI tidak terganggu walaupun ada efeknya terhadap ovarium nah tapi yang terganggu ini adalah selama kehamilan karena dia banyaknya angka keguguran dan kelainan janinnya dan itu kita sebut dengan teratogenitas nah teratogenitas ini terjadi ya memang karena organogenesisnya yang masalah organogenesis itu pembentukan organ-organnya jadi kalau kita lihat disini dilemanya para wanita khususnya yang meminum TKI pertama TKI ini kalau kita minum selama kehamilan efeknya banyak mulai dari keguguran kekenan janinnya dan sebagainya tapi kalau kita menyebab TKI-nya itu sendiri justru ke progresifitas dari CML-nya itu sendiri jadi kita ke penyakitnya kita sendiri aduh gimana nih kita ada resiko menjadi fase akselerasi fase belas kalau cuma hilang MR tidak jadi masalah cuma kalau dia langsung progresifitasnya menjadi akselerasi dan belas itu cukup merepotkan ya kenapa bisa terjadi penghambatan organogenesis karena balik lagi tirosin kinase inhibitor yang menghambat BCRABL juga menghambat tirosin kinase lainnya yang tadi saya sudah saya sampaikan ada sekit ada RSC dan sebagainya dan hal itu mempengaruhi perkembangan dari kelaminnya penempelan dari janin itu sendiri dan pertembuhan atau pembentukan organ-organ tubuh dari janinnya itu sendiri nah ini sebenarnya memang tidak ada yang berani penelitian TKI pada kehamilan jadi berlakukannya penelitiannya pada animal studies ternyata disini terlihat adanya kelainan pada tulang pada otak pada saluran cerna dan juga pada ginjal jadi ginjalnya disini ada horsey kidney jadi kayak tepal kuda kalau orang bilang jadi harusnya disini ginjal kanan-kanan ginjal kiri-kiri ini mah nyambung aja terus ada nah ini ada penelitian ini juga sama ya jadi tidak ada penelitian yang memang semuanya ada penelitian as prospektif jadi kita melihat dari berbagai kehamilan yang menimit ini yaitu dapatkan ada 180 kehamilan memang kalau ngeliat disini kok chance kita ada setengah persen ya disitu dikatakan 50% CML wanita CML dengan TKI itu bisa lahir tanpa kelainan kongenital tapi hanya 50% dari 180 kehamilan itu cukup tinggi sebenarnya angkanya lalu 15% mengalami abortus spontan lalu disusul yang 27% dia terminasi elektif ini memang tapi bukan karena kelainan janin karena normal atau memang tidak diketahui penyebabnya kenapa lalu ada yang 6% dia lahir hidup tapi dengan kelainan kongenital 3% dia elektif terminasi jadi sengaja dilahirkan karena adanya kelainan janin dan yang terakhir lahir mati jadi bayinya lahir mati tapi dia juga dengan kelainan janin ya kalau ngeliat kayak gini serem juga ya kayak pas mungkin gak akan ada yang berani gitu saya ingin mencoba-coba tapi ngeliat itu serem juga kita cuman khasnya cuman setengah setengahnya gitu dari 180 kehamilan ingat bagaimana dengan danganilotinib ternyata pasien CML dengan nilotinib yang hamil itu hanya ada 50 kasus yang didapatkan pada penelitian ini dimana abnormalnya hanya 3 atau sekitar 7% itu pada bayinya dengan oval sel jadi tidak ada yang menahan dinding bayinya ruptur jadi dia lepas sehingga organ-organ tubuhnya keluar semuanya khusus liver kadang-kadang juga bisa keluar terus yang kedua ada traposisi pembuluh darah vena jadi misalkan normalnya ini normalnya jadi jantung kanan itu dia disini dengan pembuluh darah aortanya tapi ini kebalikannya jadi ada switching pembuluh darahnya lalu dengan kelainan jantung itu dapatkan adanya bunyi jantung yang tidak normal nah bagaimana dengan dasa tinip dari dasa tinip juga tidak banyak yaitu sekitar 78 kehamilan ternyata yang lahir hidup normal 33% dari 46 memang bisa di follow up jadi hanya 33% lalu yang terminasi direncanakan 39% abursi spontan 70% eh 17% dan yang abnormal maksudnya dengan pembuluh menital itu sekitar 11% nah bagaimana dengan wanitanya itu sendiri itu ternyata dari 305 kehamilan ini ini cukup besar ya penelitiannya dari European Leukemia Net dari 355 kehamilan ini ada 77% yang kelahir dan juga 14% abursi yang direncanakan 7% abursi spontan nah 75% kelahirannya dengan usia kehamilan yang normal dan memang pasien-pasien ini ada yang 71% dia dengan konsepsi on TKI 77% dengan imatinip 23% dengan TKI lain dan TKI sebagian besar di stop 4-5 minggu setelah hamil nah ada 82 kehamilan yang memang di treat pada trimester 2-3 yaitu 40% dengan imatinip 9% dengan nilotinip 28% dengan interferon dan 7% dengan hidroksiburea dan ada yang 16% selama kehamilan dia tetap menggunakan imatinip dan dari 233 kelahiran ternyata 2% mengalami kelainan kominital jadi ada 4 kasus diantaranya kelainan kominatnya berupa polidaktil ada hipospasidia jadi testis kecil terus ada penutupan foramen ovalnya yang tidak maksimal nah ini juga ada serial kasus pada CML dengan kehamilan jadi pada ibunya sendiri 11 dari 12 pasien itu hilang respon major major molekular responnya dan 2 dari 16 hilang CMR jadi cukup besar juga risikonya untuk ibu dengan median maksimum becer ABL pada saat itu diperiksa usia kami 32 minggu itu 6,8% rata-rata jadi semuanya sudah hilang tidak tercapai lagi MMR tapi memang tidak disebutkan bagaimana dengan CHR dan 25 sampai 28 bayinya ini ya dari 28 bayi lahir ini media usia kami memang masih normal dan semua pasien jadi dari penelit ini dilihat ternyata yang pasien yang MMR 4,0 MR 4,0 atau dia sudah mengalami deep molekul respon itu memiliki respon yang baik setelah kita mulai restart kembali TKI jadi kan pasiennya lost nih MMR yang bagus yang dilihat itu hanya yang MMR 4,0 atau DMR yang kembali lagi mendapatkan respon yang baik walaupun jangka waktunya lebih lama dibanding respon yang pertama jadi balik lagi pertanyaannya apakah TKI ini aman untuk konsepsi dan kehamilan jadi kalau melihat dari data dan rekomendasi tidak aman sekali lagi tidak aman jadi pertama kali apabila kita ingin merencarakan kehamilan kita harus tahu bahwa kita harus mengetahui resiko paparan TKI terhadap jangka itu sendiri apa karena mau gak mau banyak penelitian imati penelitinip itu semuanya bersifat terotogenik walaupun pada percobaan pada hewan dan memang ada yang mengatakan adanya periode washout 7 hari sebelum konsepsi ini pada wanita jadi sekali lagi tidak aman kalau misalkan kita melihat penelitian-penelitian yang sebelumnya nah jadi gimana nih dok kalau kita sudah keburu hamil atau kita didiagnosa saat kehamilan kita akan lihat apakah terminasi kehamilan merupakan pilihan tapi sebelum kita membilang bahwa ini harusnya diputuskan kehamilannya dilahirkan banyak sekali faktor-faktor yang harus dipertimbangkan pertama apakah memang kehamilannya diinginkan jadi memang sudah lama banget yang punya anak dok saya tahu sudah lama sudah bertahun-tahun itu perlu jadi pertimbangan apakah perlu terminasi atau tidak yang kedua usia kehamilannya sendiri apakah masih awal atau ketahuan memang sudah trimester 2 atau 3 lalu status MR-nya sendiri kita tahu kalau MR-nya ada 3 fase kronis akselerasi atau blast nah kalau misalkan fase kronis apakah masih aman kita akan lihat di presentasi saya berikutnya dan juga kalau misalkan dipertahankan kita mau harus monitoring ketat baik ibu maupun janini itu sendiri nah ada nih breaking news yang baru ILN 2020 mengatakan pertama kalau misalkan kita hamil saat minum TKI kita harus diskusi risikonya apa benefitnya apa kalau kita masih meneruskan TKI selama kehamilan yang kedua kita mau gak mau pasien harus tahu kalau terjadi progresifitas dari penyakit kita berubah statusnya dari fase kronis menjadi akselerasi atau menjadi fase blast atau fase akut mau gak mau kita harus terminasi kehamilannya ya terus yang ketiga penambahan obat aspirate atau kadang-kadang kita juga suka memberikan heparin dosis rendah pada pasien-pasien atau wanita CML yang hamil tapi dia trombositosisnya lebih dari normal atau trombositosis dan yang keempat harus pemeriksaan PCR setiap bulan ya dengan konsekuensi jika BCR-ABL lebih dari 1% kita harus sudah mulai terapi TKI-nya ya yang tadi dikatakan terapi TKI-nya dengan segala resiko nah kalau misalkan akselerasi atau blast itu kan memang kita memerlukan tindak lanjut tambahan itu biasanya kemoterapi atau dosisnya kita naikkan atau bagaimanalah banyak gitu terapi-terapinya nah tapi kita lihat kalau misalkan demociterminasi awal saran yaudah gak usah ragu-ragu lagi terminasi aja jadi aborsi yang memang direncanakan tapi kalau termesan akhir mau gimana pun dia harus dilahirkan segera gitu dengan keadaan bayi seperti apapun mau dia mau prematur mau dia BBLR harus lahirkan segera nah terus apalagi nih terapi-terapi yang bisa diberikan saat kehamilan pertama memang lokoferesis jadi perlunya kontrol setiap bulan untuk periksa darah dan monitoring itu untuk melihat kalau lokoositnya ternyata lebih dari seratus ribu ya kita harus lakukan lokoferesis berkala gitu nah terus yang kedua banyak juga jurnal yang mengatakan interferon ini aman untuk remaster dua dan tiga kehamilan karena dia memiliki molekular yang sangat tinggi sehingga tidak bisa melewati placenta jadi yang lain merekomendasikan interferon bisa digunakan lalu yang ketiga ya harus rutin ke feto maternal jadi dokter kandungannya sih kalau bisa dokter kandungannya memang ahli feto maternal jadi dia yang biasa untuk melihat kelainan janin dan kalau nggak mau harus mulai TKI segera setelah melahirkan ya nah ini bagannya mungkin agak pusing ya cuman saya coba jelaskan sedikit sepelan-pelan ya jadi dari tadi yang saya terangkan sebagian besar digambarkan disini pasien CML kita lihat kita dalam fase apa nih akselar asiblas atau kronis kalau akselar asiblas tadi yang saya sudah jelaskan dilihat dari trimesternya tapi kalau kita fase kronis kita lihat apakah kita masih dalam prepubertal jadi prepubertal itu belum belum matang-matang awat biasanya pada children ya kita harus start TKI tapi kalau kita pospubertal kita lihat juga apakah kita sudah dalam TKI atau belum kalau misalkan belum kita bicarakan diskusikan apakah perlu enggak kita nih naruh sel telur kita biar aman gitu untuk kehamilan nanti ke depannya dan kita juga harus diskusi nih bagaimana untuk family planningnya nah kalau sudah dalam TKI kita lihat apakah dia sudah hamil atau belum kalau belum balik lagi ke penencanaan kehamilan atau family planning nah kalau kehamilan yang tidak direncanakan mau gak mau ibu harus tahu resiko dan keuntungan TKI pada fertilitas dan pasti akan disarankan untuk stop TKI dengan segala resiko untuk pengobatnya sendiri untuk trimester pertama memang tidak banyak yang bisa kita lakukan hanya lokoveresis berkala saja sampai target lokozitnya kurang dari 100 ribu dan juga trombosit kurang dari 500 ribu dengan penambahan juga aspilet biasanya TMS2 dan trimester 3 kita bisa memberikan lokoveresis dengan interferon disini tidak dikatakan hidroksi urea maupun tidak dikatakan dengan TKI ini pada ASCO 2020 yang terbaru nah bagaimana dengan GIS nah ini mohon maaf memang kalau pada GIS saya tidak banyak datanya yang bisa saya tampilkan karena GIS sendiri insidensinya sangat jarang yaitu 1 berbanding 100 ribu dan sehingga literatur yang didapatkan untuk kehamilan sendiri sangat sedikit disini saya hanya dapatkan 12 kasus GIS dengan usianya median usianya 31 tahun rentangnya 21-42 tahun dan usia kehamilannya dengan rentang 10-28 minggu dan hampir sebagian besar pasus dilakukan operasi dan 2 dengan terminasi kehamilan ini pasiennya sudah mendapatkan imatinip sebelumnya dan juga ada 7 pasien yang diberikan imatinip setelah melahirkan dan secara garis besar usia kamilan saat melahirkan semuanya hampir sama medianya 36 minggu tentangnya sih 28-42 minggu 7 dengan SC 1 dengan provaginam tapi memang ada berat bayi badan lahir yang rendah paling rendah 1100 mg dan operasi ini masih standar terapi dari GIS jadi memang ada repot nih kalau pada GIS hamil ya casenya memang harus operasi dan setelah itu mulai TKI tapi ada yang memaksakan juga dengan hasil ya resiko ke jani apa ke ibunya itu sendiri gitu nah pada GIS juga sama dengan SML sebenarnya hasilnya masih bagus dengan terapi TKI nah setelah hamil lahiran kan si bayi nah kita tuh sebenarnya tidak boleh harus start TKI setelah melahirkan karena kita sudah lama bolos dari TKI jadi sebisa mungkin kalau kita sudah melahirkan harus sudah mulai start TKI tapi memang LN rekomendasi kita membolehkan kalau memang ingin membelikan kolostrum jadi kolostrum itu asli yang paling baik ya dari kita 2-5 hari setelah melahirkan itu boleh diberikan jadi setelah 5 hari mungkin oke kita start TKI tapi mau gak mau bayi harus sudah minum susu formula tidak boleh lagi dengan ASI karena dari 2 laporan kasus imatinib dengan metabolit itu terdapat pada ASI nah pada penelitian Russell dikatakan 7 hari pospatuh dia melihat setelah 15 jam setelah imatinib itu ada metabolit imatinib dengan eh imatinib dengan metabolitnya dan pada penelitian gambar sorti itu menemukan bahwa ada kadar plasma setelah 1 jam juga udah ada kadar plasma imatinib gitu pada ASI namun yang kita tidak ketahui efek paparan TKI terhadap bayi sendiri yang belum diketahui sampai saat ini oke sekarang kita melaju kepada perencanaan kehamilan nah untuk pria sekali lagi konsultasikan dengan dokter kandungan tapi kalau bisa dengan ahli fertilitas dan kalau mungkin kan kita pertimbangkan krayoporsovasi semen atau kita bilang dengan bank sperma ya dan rekomendasi terakhir dari guideline NCCN memang tidak perlu dihentikan bila akan merencanakan kehamilan jadi sah-sah saja silahkan melakukan kehamilan tapi sekali lagi rekomendasi ini dapatkan dari beberapa penelitian jadi rekomendasi membolehkan bukan berarti tidak akan terjadi apapun resiko tetap ada gitu tapi ya setidaknya kita bisa yakin dari beberapa penelitian yang ada hampir sebagian besar normal pada pria dengan TKI nah bagaimana dengan wanita kalau wanita idealnya kita bisa merencanakan kehamilan apabila kita dalam keadaan deep molecular response dan memenuhi parameter yang kita tahu ada yang namanya treatment free remission ini juga yang masih dalam kedepatan TFR ini dan mempertahankan itu kan remisi molecular itu kan sangat sulit selama kehamilan jadi banyak sekali diskusinya bagaimana nih kalau remisi molekulannya kita hilang kita lost remisi molecular dari kita sendiri terus aku bilang misalkan pasien awalnya tidak dalam keadaan BMI atau misalnya gimana nih kalau memang saya enaknya tadi saat kehamilan jadi hal-hal ini nanti kita akan diskusikan bareng-bareng nah jadi mungkin saran saja bahwa untuk penjalan kehamilan memang diskusilah sama dokter hematopologinya dan kandungannya terutama untuk pelajar fertilitas karena nanti akan mendapatkan edukasi gimana sih resiko relapse untuk ibu yang stop TKI selama kehamilan resiko kejaninnya sendiri kalau tetap kegah pengen menggunakan TKI selama kehamilan dan juga edukasi tentang tidak boleh menyusui sama sekali dan edukasi tentang pilihan terapi apa saja yang bisa diberikan jadi perlu didiskusikan dulu jangan tiba-tiba hamil kalau memang ingin merencanakan kami nah untuk wanita nah ini jadi memang ada beberapa deadline yang menawarkan untuk oocyte preservation jadi kita menyimpan dulu sel telurnya karena kita tahu TKI juga ada efek ovarium maupun tidak menganggung fertilitas tapi tetap disarankan dipertimbangkan apabila bisa kita simpan sel telur kita di bank caranya gampang kita konsultasi ke dokter nanti dari situ kita lakukan biasa diberikan simulasi hormon lalu simulasi hormon diambil sel telurnya oleh dokter kandungannya lalu dilakukan oh ini menanti EVFU jurnanya memang bayi tabung disini kita bisa lihat untuk family planning ini juga saya dapatkan dari ASCO 2020 kalau misalkan pasien dalam komplit melukur respon atau minimal yang major melukur respon lebih atau sama dengan 2 tahun silahkan stop TKI tapi setelah tahu resiko dan keuntungannya terus tunggu beberapa hari periode washout sebelum konsepsi ini pada wanita 7 hari lalu harus monitoring darah rutin lengkap setiap bulannya apabila dia masih SMR setiap bulannya masih bagus ya sudah tidak ada masalah teruskan saja sampai akhir tapi kalau misalkan dia ternyata sudah kehilangan plus MMR kita lakukan terapi sebisa mungkin lukoveresis kalau ada lukosibnya lebih dari 100 ribu atau kita boleh menambahkan interferon pada pasien-pasien semester 2 dan trimester 3 tapi kalau misalkan rencanaan kehamilannya kalau pasien belum mencapai MMR disarankannya memang ada pengambilan sel telur untuk konsepsi yang nanti dibantu ke depannya lalu caranya kita stop TKI saat siklus situasi lalu kita biasanya diberikan hormonal selama 7 hari nah setelah itu baru dilakukan pengambilan sel 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 diambil kita boleh melanjutkan lagi TKI yang mulai lagi TKI yang sempat di stop selama 7 hari nah sekarang PR buat kita bagaimana kita bisa mencapai major molekul respon dalam 2 tahun nah apakah perlu kita menggunakan second generasi dari TKI dari mulai awal diagnosis ternyata tidak semuanya tidak semuanya bagus untuk diberikan generasi kedua dari TKI jadi kita juga asis dokter hematokologi akan melihat resiko certification risk jadi kita akan melihat yang sekarang disarankannya pakai utos long term survival atau skor ELTS untuk menentukan logosis dan terapi karena tujuan dari lini pemberian lini pertama itu sebenarnya dulu kan hanya mencapai major molekul respon tapi sekarang lebih dalam lagi kita harus mencapai deep molekul respon sehingga apabila ELTS skor kita di awal sudah tinggi itu sudah disarankan untuk menggunakan generasi kedua dari TKI cuman banyak ketakutan dari pasien pasien saya tidak punya cadangan lagi kalau ternyata ada efek samping dan hasilnya tidak bagus dan sebagainya padahal sebenarnya kalau melihat dari penelitiannya cukup bagus dengan generasi kedua kalau memang mengharuskan kita dari awal menggunakan generasi kedua kenapa tidak karena untuk pabrosis kita juga ke depannya dan yang kedua switching apabila kita tidak mendapatkan malson dalam 12 bulan yang pertama jadi itu cara-cara supaya mempercepat MMR dalam 2 tahun bagaimana kalau misalkan tidak tercapai kalau misalkan karena faktor usia ya pertimbangan FIF atau kalau misalkan terpaksa-terpaksa deimah stop TKI setiap 2 minggu setiap bulan selama opulasi tapi nanti dia harus mulai kembali TKI kalau kehamilan negatif ini kalau memang pengen sekali hamil dengan sudah tahu resiko yang ada kalau misalkan enggak sebenarnya lebih baik kita santai kita obatin dulu CMH kita sampai benar-benar kita yakin bahwa kita sudah siap untuk hamil dengan DMR yang cukup baik kenapa ternyata harus MMR buat tahun jadi kogol itu enggak sembarangan buat guideline kita banyak penelitiannya pada pasien yang diterapi rata-rata 8 bulan imat ini 5 dari 9 wanita itu mengalami remisi komplit hematologi jadi baru CHR aja yang ternyata yang sudah kehilangan CHR itu sudah sangat bakal kontrol banget se-ML dan 6 pasien dengan peningkatan ada metafase promosong positif di pelati di-pelati jadi sangat riskan untuk pasien-pasien yang memaksakan hamil padahal dia belum mencapai MMR dan pada mediasi 18 bulan setelah mulai TKI juga ini kan dimulai lagi TKI ternyata hanya sekitar 8 pasien yang memiliki respon sitogenik tapi tidak ada yang mencapai respon molekular major jadi sangat disayangkan tidak bisa kembali lagi atau tidak mendapatkan major molekular respon kita tahu bahwa nanti resikonya ke progresifitas dari penyakit yang kedua penelitiannya pada 7 wanita nah ini juga sama dia hamil terus di akhirnya baru stop TKI padahal dia belum mencapai DMR semuanya mengalami progresifitas pada CML hanya 3 yang mencapai respon molekular MMR kembali setelah start TKI tapi 4 tidak kembali lagi tercapai respon molekular MMR sehingga NCCR sendiri mengeluarkan kriteria untuk kapan stop TKI yang mungkin bisa kita gunakan juga apabila kita mau family planning itu pertama jelas kita harus dalam fase bronis yang kedua kita dalam terapi TKI minimal 3 tahun 3 tahun sebenarnya untuk TKI yang generasi kedua kalau imat ini banyaknya bagusnya durasinya selama 6 tahun lebih dari 6 tahun itu lebih bagus terus dia juga dengan stabil molekular respon yang MMR 4 selama 2 tahun terus stabil jadi tidak up and down stabil terus dapatkan seperti itu lalu harus yakin boleh stop masalah yakin bisa monitoring molekularnya per bulan selama 1 tahun bayangkan dengan tiap bulan di tahun kedua dan seterusnya kita harus mulai start TKI apabila kita loss MMR jadi dalam 4 minggu itu kalau kita ada loss MMR harus sudah start TKI paling telat 4 minggu setelah ketahuan ada loss MMR nah ini bisa lihat sendiri kalau misalkan kita dulu sekolah pesnya apa sih low atau high BCRA BL-nya bagaimana loss ML-nya stadium apa respon TKI-nya untuk awal-awal bagaimana ini respon first TKI itu biasanya kita lihat EMR jadi 3 bulan setelah kita mulai TKI apakah bagus atau tidak terus durasi dari TKI-nya lebih dari 6 tahun itu diajurkan boleh aja kalau mau stop tapi sarannya harus sudah mencapai di pengorok-pulak respon minimal 2 tahun dan disini lebih ketat lagi harus lebih dari 3 tahun dan monitoring idealnya bisa gak nih kesediaan monitoringnya setiap minimal 2 bulan kalau setiap 2 bulan oke kita yakin bisa berhenti nah tapi pada kenyataannya stop TKI-nya ini dilakukan pada pasien-pasien memang yang dengan compliance-nya baik namun banyak kesulitan pemeriksaan molekular berkala tiap bulan karena kita tahu sendiri harganya cukup mahal dan yang ketiga untuk pasien-pasien TKI-nya memang bertahan molekular responnya dan kenyataan yang gak enaknya juga kita gak punya biomarker khusus untuk memprediksi apakah TKI-nya bisa berhasil atau tidak dan boleh dilakukan stop TKI karena efek samping atau memang karena kehamilannya jadi pada kenyataannya seperti ini walaupun tadi gaddla ini dikatakan bolehnya pada banyak-banyak kenyataannya seperti ini dan dari beberapa penelitian yang TBR kita lihat studi-sudinya banyak baris timuan twister hofford astin islah banyak sekali ternyata rata-rata keberhasilan TFR itu lensnya 38-61% ya macam-macam memang ini ya tapi kebanyakan dalam satu tahun jadi tidak terlalu tinggi juga sebenarnya jadi untuk stop TKI ya perlu dipertimbangkan matang-matang nah terakhir oke ini slide saya apakah semua mengikuti guidelines ini yang tadi saya sudah sebutkan ternyata dari survey ya dari 5.446 pasien ternyata hanya 5% yang sanggup tes eh melakukan 4 kali tes atau lebih bayangkan dan 36% yang hanya melakukan 2 tes dalam setahun selebihnya 60% lebih itu kurang dari 1 kali pemeriksaan molekular setahun dan di Indonesia ya bisa dibayangkan ini yang paling bagus di luar negeri itu karena memang semuanya sudah ada Indonesia ya sangat jelas jadi pernyatannya tidak banyak orang yang melakukan monitoring BCR ABL rutin jadi pertanyaannya apakah Anda sudah siap untuk stop TKI dengan segala resiko ya terakhir kesimpulan pertama tidak ada signifikan TKI mengaruhi fertilitas pria dan wanita yang kedua keletian terapi TKI dan konsepsi pada pria masih relatif aman jadi dikatakan dikatakan rekomunikasi tidak diperlukan untuk post out period yang ketiga terapi TKI dari konsepsi pada wanita berisiko untuk menyebabkan keguguran dan kelainan janin nah wanita dengan CNL bisa kita memiliki bayi sehat tapi memerlukan perencanaan dengan monitoring yang sangat baik berikutnya hindari kehamilan yang tidak direkomendasikan untuk menyusui selama mengkonsumsi TKI dan kasus TKI dengan kehamilan sangat jarang dan opasi masih merupakan sandal terapi pada pasien TKI dengan kehamilan itu saja mungkin presentasi dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya ingatkan lagi kepada Bapak Ibu yang akan memberikan pertanyaan bisa ditulis di Q&A saya lihat sudah ada lumayan beberapa pertanyaan tapi nanti ya dok kita bahasnya sesudah paparan dari rekan-rekan sahabat kita oke selanjutnya kita akan dengarkan sharing dari sahabat kita Mbak Dwi Purwanti dari Purwokerto below ini CML dari 2015 ya Mbak ya silahkan Mbak dimulai saja sharing ya sebentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang sahabat LKK Selamat siang dokter Dini Gustina saya Dwi Purwanti CML sejak 2015 15 next 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 sudah next sudah sudah mau langsung sini oke ya latar belakang pemeriksaan lewat oh kelewat baik baik terbulakang satu ya sudah oh belum belum nyampe sabar dulu ya Mbak bentar jauhnya Mbak jadi dari Bandung ke Purwokerto jadi agak ini ya tungguin latar latar belakang pemeriksaan hematologi lengkap pertama terdeteksi HP B7,9 leukosid 570 ribu trombosid 216 ribu kemudian dilakukan BCR-ABR kualitatif terdeteksi positif 4 bulan setelah mendapat terapi terasikna diketahui positif hamil kehamilan ini adalah kehamilan yang tidak direcanakan sudah ada karena sudah ada anak sebelumnya ini sudah memang sudah tidak akan menambah jumlah anak dan saat itu saya dalam keadaan memakai kontrasepsi pil mikroginon yang dikemudian hari baru diketahui jika kontrasepsi hormonal tidak disarankan untuk pasien dalam terapi sudah dari tadi oke tidak punya pengetahuan sama sekali jika wanita JML dalam terapi TKI boleh hamil atau tidak dan juga saat itu tidak terpikirkan menanyakan program kehamilan kepada dokter KH Om karena baru tiga bulan terdianosa konsentrasi masih terpusat pada kondisi hematologi dan melakbalik harus rawat inap untuk transfusi dan sakit dengan gejala menunjukkan seperti kondisi leukostasis di awal pengobatan efek samping obat begitu masif mual muntah badan lebam-lebam pintik merah seluruh sendi sakit jadi boleh dikatakan saya sendiri lalai bahwa harus banyak mencari tahu tentang TML ini setelah diketahui hamil kontrol ke dokter KH Om stop terapi saat itu juga konsul dan dikonsulkan ke dokter kandungan dilakukan USG untuk melihat ada kandung kehamilan atau tidak ternyata diketahui ada disarankan kontrol lagi bulan berikutnya dari polikandungan untuk dilihat janin berkembang atau tidak jika tidak berkembang kehamilan harus diakhiri dan ternyata janin berkembang baik dan kehamilan diteruskan usia dua bulan kehamilan didapati leukosit mulai naik memasuk kehamilan ketiga dilakukan terapi interferon alfa-pegasis atau saran dokter KHO satu minggu sekali sampai usia kehamilan delapan setengah bulan ada wacana tentang leukoveresis saat itu tapi akhirnya tidak sampai dilakukan dengan pertimbangan resiko tinggi jika melahirkan secara normal maka baik dokter KHO maupun OBGIN sepakat dilakukan kelahiran secara sesar next tantangan secara psikologis saat itu berat sekali dimana kita sebagai pasien leukomia menjalankan kehamilan dalam kondisi masih sedang dalam terapi pengobatan kawatir dengan efek samping obat selama terapi pada masa kehamilan bagaimana kondisi anak yang akan dilahirkan sehat kah normal atau ibu dan bayi survive selamat atau tidak dan kekhawatiran lainnya next tantangan yang kedua biaya terapi interferon di RSMS Purwokerto satu botolnya adalah Rp3.300.000 dan disuntikan satu minggu sekali selama kehamilan dan belum tentu stok tersedia saat itu di rumah sakit interferon sendiri tidak tercover BPJS jadi harus beli sendiri dan karena tidak ada stok baik di rumah sakit maupun di apotik-apotik besar kemudian dirujuk ke RSDK Semarang dengan harga interferon di sana 2 juta per botolnya bulan kesatu pembelian interferon masih bisa diwakilkan untuk membeli 4 botol sekaligus dan dibawa pakai ice bag karena interferon harus dibawa dalam keadaan dingin next tantangan selanjutnya kesulitan mendapatkan tenaga kesehatan baik bidan perawat dan dokter yang bersedia menyentikan dengan alasan harus dengan teknik menyentikan tertentu yaitu subsketen cuteness mengetahui obat mahal khawatir terjadi kesalahan memecahkan botol dan sebagainya berikutnya aturan bulan berikutnya aturan pembelian interferon tidak bisa diwakilkan dan harus disentikan langsung di tempat jadi saya harus setiap minggu bolak-balik Rokerto ke Semarang sampai usia kehamilan 80 setengah kehamilan next 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 tantangan keempat secara fisik kondisi kehamilan mengalami mengalami mol hebat fatigue atau letih setiap minggu harus ke Semarang kontrol ke dokter KHOM dan ke dokter OBGIN secara hematologi terjadi peningkatan leuposit yang signifikan mulai dari puluhan ribu sampai 150 ribu saat mau melahirkan HB diantara 9 sampai 11 dan trombosit normal untuk BCRA belt kuantitatif saya tidak pernah cek selama kehamilan karena memang tidak disarankan dari dokternya next selama kehamilan tidak terjadi splenomegali sehingga ruang pertumbuhan janin tidak terhambat kondisi anak normal sehat cukup cerdas kondisi setelah melahirkan dua bulan diberi kesempatan menyusui dengan pertimbangan pemberian kolostrum dilanjutkan terapi karena leposit sudah mencapai 278 ribu monitoring BCRA BL setiap tahun hasilnya selalu tinggi 44% 60% 40% bahkan sulit mencapai komplit hematologi respon leposit naik turun HB selalu rendah trombosit selalu tinggi sampai di atas 2 juta 200 sudah dilakukan cek mutasi cek 2 hasilnya negatif dirujuk ke RSDK Semarang kembali dengan terapi mulai dari penggantian obat dosis naik turun sampai stabil next kondisi berikutnya setelah ikut temu nasional LGK di bulan September 2019 di Semarang cek BCR ABL hasilnya 130% dan kembali dirujuk ke RSDK Semarang monitoring BCR ABL 6 bulan awal September kemarin masih terdeteksi 47% dengan obat dan dosis terakhir di bulan ini dosis kembali dinaikkan hematologi lengkap selama 6 bulan ini sudah mulai stabil next harapan yang pertama semoga bisa mencapai respon major molecular respon segera dengan obat nilotinib saat ini kedua semoga anak-anak sehat selalu khususnya anak saya yang dilahirkan saat terapi CML tidak ada efek jangka panjang pengobatan di kemudian hari berharap agar dokter dapat segini mungkin menginformasikan tentang kehamilan dan kontrasepsi kepada pasien CML dan CIS dalam terapi dan usia produktif mengingat pengalaman yang sudah saya jelaskan di awal tadi semoga LGK dapat melakukan kebaikan edukasi dan awareness kepada seluruh pasien jangan pernah bosan mengedukasi para survivors dan sahabat LGK semua next 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 harapan saya yang kedua semoga pemerintah dalam hal ini BPJS masih menyediakan ubat-ubatan TKI yang ada dan memperluas akses di seluruh Indonesia semoga TKI lainnya seperti dasa tinip ponat tinip secepatannya bisa ada di Indonesia dan tercover oleh BPJS untuk pasien resisten terhadap TKI yang ada saat ini imatinip dan nilotinip semoga tersedia fasilitas diagnostik dan monitoring di rumah sakit pemerintah dengan biaya yang terjangkau dan tercover oleh BPJS juga agar pasien CML mendapatkan harapan hidup yang lebih panjang dengan terapi yang tepat sesuai dengan tema World CML Day 2020 Today Together More Than Ever For A Life Without CML next pesan saya untuk sahabat LGK yang belum punya anak rencanakanlah kehamilan dengan sebaik-baiknya konsultasikan dengan dokter KHOM banyak belajar dan mencari tahu tentang kehamilan pada pasien CML dan CIS dalam terapi sebelumnya persiapkan finansial karena akan banyak biaya yang harus dikeluarkan dan tidak tercover oleh BPJS untuk sahabat LGK yang sudah punya anak pertimbangkan efek samping yang mungkin terjadi selama kehamilan melahirkan dan kondisi anak yang akan dilahirkan maupun keselamatan ibu karena anak yang sudah dilahirkan sebelumnya juga masih membutuhkan seorang ibu untuk mendampingi mereka selama mungkin teruslah belajar tentang CML dan CIS disipin minum obat teratur setiap hari dan di jam yang sama dan tetap semangat dan jangan menyerah terima kasih saya kepada saya ucapkan terima kasih dan selalu bersyukur kepada Allah S.W.T sampai detik ini masih diberi kehidupan dan kesempatan untuk membaiki diri terima kasih kepada seluruh dokter dan tenaga kesehatan atas perjuangan beliau memutuskan terapi yang tepat dan memantau kondisi selama dalam kehamilan dan melahirkan dengan selamat baik ibu dan anak terima kasih untuk keluarga besar dan teman-teman yang sudah membantu dan support secara materi maupun non-materi terima kasih untuk LGK yang telah menginspirasi mengedukasi bagaimana bergabung dalam komunitas yang positif membawa kita kepada dampak yang positif pula next terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mbak Dwi luar biasa perjuangannya ini bukan hanya dari visi psikologis juga mental ya Mbak Dwi plus finansial juga ya tadi saya aminkan semua harapannya Mbak Dwi amin terima kasih oke mungkin kita selanjutnya sharing dari ini dari Bandung kebetulan kami sama-sama pasien dari Bandung cuma lebih senior dari saya Laila Putri Utami CML dari 2003 jadi sudah 17 tahun sudah 17 tahun mengkonsumsi obat imat inib ya berarti sejak usia 14 atau 15 tahun ya Laila ya 16 16 tahun sejak usia 16 tahun sampai sekarang dan dikaruniai satu anak ya pada saat saat itu sudah terdeteksi atau terdiagnosa oleh CML bangga silahkan saya dimulai aja serinya baik terima kasih Teina atas waktunya selamat siang dok selamat siang teman-teman LGK semuanya perkenalkan nama saya Laila Putri Utami didiagnosa didiagnosa pada umur 16 tahun di tahun 2003 saya pasien CML latar belakangnya Alhamdulillah dinyatakan positif hamil setelah sebulan menikah sekitar satu sampai dua minggu sebelum menikah dan setelah menikah tidak menggunakan kontrasepsi karena memang berencana ingin punya keturunan sebelum menikah sudah mengerti bahwa orang dengan CML tidak diperbolehkan hamil kemudian saat itu juga sudah sepakat dengan keluarga bahwa kalau memang diberikan kesempatan untuk hamil saya akan berusaha mempertahankannya meskipun sudah banyak menerima edukasi dari dokter dan LGK bahwa sebenarnya kehamilan pada orang dengan CML itu ada resiko dan harus stop obat kemudian sebagai investasi pertama saya dalam merencanakan akan menikah dan berencana ingin punya keturunan insyaallah selama sembilan tahun sebelum menikah itu saya sudah selalu patuh dan disiplin minum obat setiap hari dan pada jam yang sama jadi semakin menumbuhkan kesadaran bahwa apabila mau hamil terdapat konsekuensi untuk harus mempertahankan kedisiplinan minum obat tanpa bolong-bolong kemudian sejak awal didiagnosa menggunakan dosis 400 mg sesuai sesuai dosis dari dokter mulai tahun 2011 minum obat dengan 400 mg sekaligus bersama dengan Kang Andrian Rahmat sah meskipun pada saat itu sebagian besar sahabat LGK di Bandung masih minum obat dengan dosis 2x200 tablet kemudian semakin termotivasi oleh sharing dari Ibu Lydia Dumayanti pada saat Rapat Kerja Nasional Pengurus LGK di tahun 2011 bahwa beliau respon molekulernya sudah di bawah 0,01% tetapi beliau masih tetap minum obat 400 mg sekaligus di jam yang sama kemudian investasi kedua saya juga hasil BCRA BL kuantitatif sebelum hamil sudah di bawah 0,01% kemudian saya suami dan keluarga sudah mengerti bahwa kehamilan pada orang dengan CML itu memiliki resiko tinggi dan bahkan cenderung tidak disarankan tetapi pada saat itu saya suami dan keluarga menginginkan minimal punya keturunan satu saja seperti Tendang Sumarlina kakak ketemu gede saya jadi inspirasi buat Tendang ibu kita semua akhirnya saya memutuskan untuk mempertahankan kehamilan dengan sudah siap dengan segala resikonya saya saat itu sedikit punya keyakinan bahwa saya akan baik-baik saja karena saya sudah mengikuti saran dokter dan LGK untuk satu minum obat selama kurang lebih sembilan tahun selama sembilan tahun itu alhamdulillah hasil hematologinya normal dan baik-baik saja kemudian sejak mengetahui positif hamil melakukan konsultasi kedua poliklinik di RSAS yaitu polihematologi dan polikandungan menjaga pola istirahat pola giji makan membatasi kegiatan tidak terlalu capek sudah stop minum obat kurang lebih satu sampai dua minggu sebelum dan setelah menikah selama kehamilan karena ya kan mencoba barangkali Allah menitipkan setelah menikah jadi saya sudah antisipasi dari satu atau dua minggu itu mencoba stop obat dan sampai lahiran juga kemudian rutin tiap bulan kontrol kedua poli di atas dengan selalu memantau hasil pemeriksaan hematologi Alhamdulillah dari awal kehamilan sampai sebelum melahirkan hasil hematologi masih normal untuk kehamilan orang dengan CML kemudian dari awal saya konsultasi kepolikandungan sudah diberitahukan kalau saya disarankan melahirkan dengan cara normal karena kalau bisa orang kalau bisa orang dengan CML itu jangan melahirkan dengan cara akum ataupun cesar karena jangankan luka cesar luka terkena pisau saja penyembuhannya bisa lumayan lama kalau kondisi hematologinya sedang tidak bagus tetapi jika pada saat lahiran tidak memungkinkan untuk melahirkan dengan cara normal akan diputuskan tindakan yang terbaik Alhamdulillah pada saat mau melahirkan dinyatakan oleh dokter kandungan bisa melahirkan dengan cara normal karena hasil hematologinya cukup aman untuk melahirkan normal kemudian saya disarankan untuk harus tetap ada di RSAS ketika baru mulai kontraksi awal karena perlu dipantau terus oleh dokter dari poli home dan poli kandungan jadi apabila terjadi sesuatu bisa langsung diambil tindakan saya melahirkan dengan pantauan dokter spesialis menyakit dalam dokter spesialis kandungan dan dokter spesialis anak Alhamdulillah prosesnya lancar 3 hari setelah melahirkan saya langsung minum obat kembali dengan dosis 1x400 mg sekaligus dan minumnya di jam yang sama karena hasil pemeriksaan hematologi setelah melahirkan itu lekosit saya naik drastis menjadi 87.500 dari yang 4 hari sebelumnya hanya 37.000 Alhamdulillah 3 bulan sejak kembali minum obat dilakukan cek BCRABL kuantitatif dengan hasil 2,93% saya tetap melanjutkan minum obat sekaligus 400 mg di satu waktu sampai dengan sekarang tantangannya itu selama hamil dibutuhkan materi atau biaya yang cukup karena harus menjaga gizi agar selalu sehat dan hasil darah agar selalu normal walaupun tidak seperti normal orang yang sedang tidak hamil kemudian untuk kontrol kedua poli juga cukup membutuhkan biaya yang besar karena tiap bulan cek darah beli resep vitamin dan menguat kandungan biaya USG dan lain sebagainya karena dulu itu masih pakai umum belum ada BPJS di tahun 2012 itu kemudian kondisi setelah melahirkan alhamdulillah sampai saat ini kondisi saya sehat hematologi saya juga cukup stabil dan normal anak juga tumbuh sehat normal dan pertumbuhannya sesuai dengan seharusnya saat ini baru masuk kelas dua sekolah dasar kemudian hasil molekuler misera BL tiga bulan setelah melahirkan adalah 2,93% dan terakhir di bulan Januari 2020 dengan nilai 0,053% kemudian harapan saya semoga senantiasa diberikan kesehatan sampai tua bisa mendidik anak bisa selalu bersama keluarga dan melihat anak tumbuh sampai dewasa dan bisa melihat anak bisa berkeluarga apalagi memberikan cucu kemudian harapan saya yang berikutnya untuk para dokter semoga selalu senantiasa memberikan ilmu pengetahuan terbaru tentang CML dan memberikan pengobatan yang terbaik untuk kami pasien CML dan GIS semoga LGK Indonesia selalu dapat memfasilitasi kita anggota LGK untuk selalu berbagi ilmu dan pengetahuan tentang istiar untuk hidup sehat survive dengan CML memberikan program dan kegiatan untuk memberikan edukasi mengenai cara patuh minum obat memeriksakan secara berkala tentang molekulernya seperti saat ini dengan diadakannya harisan untuk pemeriksaan BCR-ABL kuantitatif Alhamdulillah ya meringang sekali kemudian dimudahkan juga rezekinya untuk bisa mengundang para pakar tentang CML dan GIS kemudian harapan untuk pemerintah semoga BPJS tetap ada sehingga membantu kami untuk mendapatkan obat dengan terjangkau semoga kedepannya juga bisa mendatangkan obat lain yang pasien butuhkan selain imatinib dan nilotinib agar semua pasien bisa sehat dan mempunyai harapan hidup lebih lama dan survive dengan CML semoga fasilitas pemerintahan BCR-ABL ada di rumah sakit pemerintah dengan biaya dapat di cover oleh BPJS kemudian ini pesan untuk yang belum punya anak untuk yang belum punya anak apabila belum memenuhi kriteria program hamil untuk orang dengan CML lebih baik ditunda dulu dipertimbangkan dengan bijak baik manfaat maupun resikonya yang disampaikan oleh dokter tadi yaitu kriteria stop obat menurut pengalaman saya tidak mudah terutama komitmen dan konsisten dalam minum obat dan saat ini biaya pemeriksaan molekuler juga tidak murah karena menurut pengalaman saya ada naik turunnya ada bosannya apalagi saya di Oktober nanti tanggal 2024 itu sudah menginjak 17 tahun berteman dengan CML kemudian pesan yang berikutnya harusnya fisik materi dukungan keluarga dan fasilitas kesehatan penunjangnya untuk yang sudah mempunyai anak sebaiknya cukup jangan menambah anak dan mengambil resiko besar karena menurut yang saya tahu itu banyak sahabat LGK kita yang pada kondisinya tidak baik setelah melahirkan dan akhirnya tidak tertolong mari kita didik anak yang sudah ada ketipan Allah agar menjadi anak yang tumbuh sehat dan menjadi anak yang soleh dan bermanfaat bagi sesama terima kasih saya ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa yang sampai saat ini memberikan keajaiban kepada saya mempunyai keturunan masih diberikan sehat sampai saat ini Alhamdulillah ya Allah terima kasih kemudian terima kasih kepada Ketua LGK Jawa Barat saat ini yang selama saya hamil itu tidak henti-hentinya senantiasa memantau kondisi saya untuk Ibu Endang Semarlina terima kasih dukungannya support dan semua yang telah diberikan selama ini beliau selalu ketika saya down atau apa saya selalu curhat sama Bu Endang ini gimana dan beliau selalu menguatkan saya ingat anak yang sudah ada saat ini jadi saya harus tetap patung minum obat disiplin di jam yang sama agar setidaknya bisa melihat anak saya tumbuh sampai dewasa apalagi seperti harapan saya bisa melihat dia sampai memberikan cucu amin mudah-mudahan ya kemudian untuk suami dan semua keluarga yang selalu mendampingi tidak lelah-lelahnya mengingatkan tentang kepatuhan minum obat mendukung saya sampai saat ini terima kasih juga untuk putra tunggalku yang telah hadir dan memberikan warna di kehidupan kami mengajarkan arti kesabaran kasih sayang dari orang tua kepada darah dagingnya terima kasih kalau kalau boleh saya mention ini ada dua orang yang pada saat Layla hamil ini yang mengawal ketat Layla yaitu Bu Endang sama Kayan tadi sudah ada juga terima kasih terima kasih dari dari Bu Lydia jadi terima kasih saya ucapkan di sini untuk Bu Lydia Oke sharing session yang selanjutnya adalah dari ini pasien dari pasien CML dari Jakarta didiagnosa dari tahun 2009 yaitu Mbak Laksnita Wiramoro Silahkan Mbak Oke belum ada ya Oke mungkin saya ke Layla lagi Layla gimana nih perasaannya waktu pas ternyata positif kalau Layla sudah direncanakan ya kalau Layla mungkin kalau Layla sudah direncanakan ya kehamilannya berbeda dengan tadi Mbak Dwi kalau Mbak Dwi kan bisa dibilang tidak direncanakan ya perasaannya kemudian ternyata sudah direncanakan dan positif gimana Layla ketika saat itu saya pikir kenapa saya nggak langsung menggunakan kontrasepsi ya setelah menikah itu karena saya pikir nggak akan secepat itu hamil pada pada saat sebulan setelah menikah itu saya kan nggak nggak haid ya kemudian beli tespek lalu yang pertama kali teringat itu langsung sama pantian sama teendam aduh ini gimana ngomongnya ya ternyata langsung hamil gitu setelah menikah sebulan itu saya pikir ya tiga bulan atau empat bulan hamil lah setelah menikah mungkin hamilnya ya meskipun saya juga sebenarnya ada udah antisipasi gitu coba-coba ya dua minggu sebelum menikah itu memang sudah stop obat ya tapi ya memang nggak nyangka secepat itu juga gitu jadi pikiran saya gini nyobain dulu dua minggu sebelum menikah itu mau minum stop minum obat sampai sebulan aja kalau sebulan positif berarti diterusin stop minum obatnya tapi kalau misalnya belum positif hamil akan melanjutkan minum obat gitu kalau berhenti minum obat itu gimana kondisi badannya yang dua minggu sebelum menikah itu ya alhamdulillah kan tetap itu juga cek darah ya seminggu sekali alhamdulillah masih normal normal aja yang saya tahu juga nggak akan sekaligus gitu ya kelihatan dampaknya kita baru dua minggu nggak minum obat itu akan langsung yang perubahan drastis gitu jadi alhamdulillah masih baik-baik aja gitu malahan kan 4 hari sebelum melahirkan aja baru 37 ribu udah ada katanya Mbak Mitanya Teina oke ternyata sudah ada Mbak Mitanya makasih ya Layla sharingnya sama-sama Teina saya ulang lagi ya bahwa Mbak Lakshmita Wirasmora atau Mbak Mita ini adalah pasien CML dari Jakarta yang sudah didiagnosa dari tahun 2017 makasihlahkan Mbak Mita dimulai saja sharing Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Akhirnya suara saya ada baik terima kasih sudah dikasih kesempatan saya untuk sharing bersama sedikit pengalaman yang mungkin memang luar biasa ya gitu salam kenal semuanya saya Lakshmita Wirasmoro saya pasien CML dari 2009 tepatnya angustus 2009 bisa di next mungkin Kang oke diagnosis diagnosis dari tahun 2009 ketika saya usianya 19 tahun jadi kalau ngomongin masalah kehamilan dengan CML itu sudah ngelotok karena dari awal dokter sudah sering mention dengan kondisi saya perempuan masih muda gitu jadi dokter bilang mungkin salah satu kesulitan yang dihadapi nanti ketika sudah menikah gak bisa sembarangan hamil jadi keluarga saya sudah paham sekali dengan kondisinya dan apalagi saya sendiri karena saya selalu mengatakan bahwa apapun yang terjadi sama saya saya harus tahu tahu singkat cerita saya menikah di tahun 2016 tapi sebelum menikah jauh sebelum menikah dan mungkin beberapa kali punya pasangan punya pacar saya selalu jujur dengan kondisi jadi saya selalu kasih tahu bahwa saya memiliki sahabat dalam hidup saya ini si CML itu jadi kalau memang serius atau apa ya itu harus bersahabat juga dengan calon suami saya pada saat itu jadi itu yang selalu saya lakukan sama pacar maupun sekarang suami saya sebelum menjadi suami saya dan ketika kejujuran saya itu juga saya minta untuk diberikan diberitahukan juga kepada keluarganya karena kalau di Indonesia ini mohon maaf kita kalau menikah itu kan bukan dari saya dengan saya dengan pasangan tapi juga keluarga saya dengan keluarga pasangan jadi memang semuanya harus diberitahukan terutama keluarga inti karena memang kedepannya support keluarga itu kan dibutuhkan sekali melalui semuanya yang ada kemudian jadi setelah saya jujur dan akhirnya semua keluarga paham akan konsekuensi ketika saya menikah begitu next sampai pada akhirnya setelah saya menikah memang karena tahu pasti kehamilan itu bukan suatu hal yang mudah untuk dilawati banyak jenjang-jenjangnya juga kemudian saya bukan pasien yang lancar-lancar aja kayak Mbak Lairi saya adalah pasien yang bisa dibilang bandel karena saya sebelum menikah itu saya pernah cukup lama di kondisi tidak minum obat bisa dibilang tidak minum obat minum obat on off karena waktu itu anak-anak muda yang merasa kayaknya kegiatan yang lain lebih seru daripada saya harus spend 2 hari sampai 3 hari untuk mengurus obat dan mengambil obat pada saat itu karena sistemnya pada saat itu belum semudah saat ini walaupun kalau saat ini kita bisa cukup 1 hari mungkin sekarang sudah jauh lebih enak hanya beberapa jam bisa mendapatkan obat langsung kalau dulu tidak bisa kayak gitu jadi butuh waktu 2 sampai 3 hari akhirnya baru kita pegang obat jadi pada saat itu merasa kayak kayaknya saya sulit nih untuk ego egonya masih lebih egonya menang dibandingkan memikirkan faktanya kita harus hidup panjang gitu ketika menikah memang kondisi saya sedang tidak baik jujur tidak melakukan tes BCRABL tapi waktu itu hematologi lengkap hariannya tidak baik jadi memang kondisinya sedang kurang baik dengan kondisi trombosit lebih tinggi tapi leukositnya juga tinggi trombosit saya sampai di angka 1 juta lebih leukosit saya di angka 100 ribuan waktu itu dengan kondisi itu pengobatan saya yang tadinya menggunakan nilatinib kemudian akan dirubah menjadi nilatinib dengan proses itu proses perubahan obat yang dilakukan dokter pada saat itu pun berjalan saya dengan sadar sama suami juga ingin menggunakan KB karena memang ini harus benar dulu badan saya harus benar dulu saya harus benar dulu tidak munafik ketika kita baru menjadi pasangan baru tidak mungkin tidak ingin memiliki keturunan tapi karena sadar jadi itu memang tidak kalau kata orang Jawa dibuat ngoyong tidak dikejar yang kita kejar adalah harus sehat dulu bulan itu saya ingin melakukan pemasangan KB tapi ternyata saya hamil makanya saya tulis disitu adalah kecelakaan karena ini tidak di tidak di merencanakan salah sekali bahkan berencananya adalah memasang KB untuk yang penting kita sehat dulu saya saya sehat dulu dan ternyata hamil kondisinya kaget mungkin bisa di next prosesnya adalah kaget dulu kaget kenapa karena ya memang tidak direncanakan gitu bahkan saya selalu menggunakan alat kontrosepsi benar-benar menjaga segitunya menjaga ternyata Allah kasih jalan lain yaitu positif hamil kaget sekali bahkan kalau becandaan saya sama suami kayak kita belum menikah tiba-tiba saya hamil duluan jadi kagetnya segitunya kita gak berani ngomong sama keluarga kalau saya hamil karena kondisi saya lagi gak bagus yang saya hubungi pertama kali adalah dokter KHO saya beliau meminta saya untuk memastikan bahwa apakah ini benar hamil atau tidak dengan cara mengunjungi dokter Opjin kemudian setelah saya ke Opjin ternyata benar usia kandungan saya masih 4 minggu jadi belum bisa dinyatakan itu benar-benar ada janinnya atau belum dokter kandungan dokter KHO meminta untuk sebenarnya meminta untuk ini jangan dilanjutkan karena melihat kondisi yang kurang baik jadi kondisinya memang sangat tidak baik karena penggunaan milotinip yang juga masih terhitung beberapa minggu jadi belum ada perubahan yang signifikan dalam badan jadi masih observasi juga jadi saya sama suami lebih kepasrah ya sudah kalau memang ini tidak bisa dilakukan memang ya enggak emang itu balik lagi saya tidak ngoyo untuk bisa memiliki keturunan pada saat itu mengingat saya mau sehat jadi kalau nanti saya punya keturunan saya maunya sehat gitu setelah kaget itu terjadi ternyata tidak bisa sewaktu-waktu sesuai dengan permintaan dokter TAHOM yang tidak memperbolehkan saya untuk hamil dulu karena di diopin juga mereka punya peraturan tersendiri kalau memang apa namanya ingin istilahnya mendeterminasikan kehamilan gitu jadi saya melakukan beberapa proses pengecekan dari usia kandulan 4 minggu 6 minggu dan 8 minggu sampai singkat cerita di usia 8 minggu ternyata kondisi kehamilan secara janin semua normal sehat dan baik-baik saja jadi dokter Objin tidak bisa melakukan permintaan dokter TAHOM dengan adanya seperti itu akhirnya dokter TAHOM saya pada saat itu memberikan dispensasi dengan catatan saya tetap harus mengonsumsi obat untuk CML-nya obatnya yaitu Hidrea pada saat itu tapi tetap di bawah hancuran dokter jadi pada saat itu saya melakukan konsultasi di dua dokter dengan kurunokto yang sangat rutin dua minggu sekali jadi dua minggu sekali saya ketemu Objin dua minggu sekali saya ketemu KHOM selama itu itu dilakukan selama masa kehamilan jadi memang sangat panjang prosesnya sangat luar biasa sampai saya cukup bisa bernafas pada saat itu di usia kandungan empat bulan karena dokter Objin saya mengatakan bahwa usia kandungan empat bulan itu kita bisa ngecek bagaimana perkembangan janin dalam perut dengan melakukan beberapa tes pengambilan darah tes komosom tes pertumbuhan janin dengan kondisi si ML saya yang pada saat itu kurang baik namun seliring berjalannya waktu sampai usia kandungan saya empat bulan entah mugsizat apa yang saya dapatkan kondisi ML saya baik-baik saja secara hematologi lengkap jadi tidak terjadi pelonjakan tidak terjadi penambahan bahkan terjadi penurunan yang cukup signifikan dan stabil jadi dokter kahawam saya pada saat itu sudah kita lanjutkan ini dengan konsumsi obat yang tetap konsumsi obat selama kehamilan dan hasil pemeriksaan di usia kandungan empat bulan alhamdulillah anaknya sehat-sehat tidak ada terjadi kelainan kromosom tidak ada terjadi secara fisik juga tumbuh sempurna tidak ada apa-apa jadi saya cuma bisa bilang apa ya luar biasa sekali pada saat itu mungkin memang Allah memberikan mugsizatnya untuk saya pada saat itu untuk bisa mendapatkan keturunan yang walaupun di slide sebelumnya saya tulisnya kecelakaan gitu tapi saya tetap berusaha yang terbaik apapun saya lakukan menjaga semuanya belajar terus-menerus karena saya tahu saya punya kekurangan setelah saya melahirkan saya tidak punya dari dokter KHOM sudah mengatakan dari awal oke ini dilanjutkan kehamilannya karena ini baik-baik secara hematologi lengkap hariannya saya dua minggu sekali eh saya seminggu sekali pasti cek darah jadi memang cukup ketat pemeriksaan yang dilakukan selama kehamilan itu tapi juga saya terlebih dari itu dokter juga sudah menitipkan bahwa saya tidak bisa menyusui pada saat itu jadi saya banyak belajar supaya anak saya tetap mendapatkan haknya sesuai dengan yang seharusnya ketika saya tidak bisa jadi banyak yang belajar saya tidak belum belajar before dan after melahirkannya sampai sekarang kira-kira seperti itu dan saya di situ saya nulis accept karena gini pada awal kehamilan dengan kondisi saya minum obat kanser obat kanker yang kalau dilihat di buku petunjuk pengobatan secara kehamilan itu tidak mungkin diminum sebenarnya jadi memang dokter opjin saya mengatakan bahwa bu sudah kita lewati dulu saja kehamilannya ibu happy aja bismillah aja semua kita kembalikan ke awal kita lahirkan nanti anaknya keluar dengan bentuk apapun kekurangan apapun kelebihan apapun kita terima saja bu yang penting ibu sehat anaknya sehat bisa dilahirkan dokter saya dokter opjin saya pesannya pada saat itu jadi saya accept akan semuanya bahkan accept akan kehilangan janin saya pada saat itu karena kondisi itu pun saya dan suami accept dan keluarga juga accept dan nothing terus jadi ya sudah kita pasrahkan saja kita kembalikan lagi ke Allah kalau memang rezeki-rezeki kalau tidak tidak next mungkin kemudian tantangannya tantangannya itu tadi kehilangan janin waktu-waktu kita sudah saya dan suami tidak pernah mendeklir saya hamil sampai saya sampai usia kandungan 4 bulan ketika dokter opjin mengatakan saya baik-baik dan dokter KHOM mengatakan ya sudah ini jadi jalan dengan berbagai macam catatan jadi saya lagi-lagi memuasrahkan dan menerima apapun yang terjadi kemudian mengubur euforia akan memiliki keturunan jadi memang tidak bisa di kalau bohong kalau tidak bahagia tapi saya juga tidak bisa yang wah ini akan menjadi itu juga tidak karena memang di depan mata itu semua masih belum pasti jadi merendahkan semua ekspektasi yang ada supaya nanti kalau memang tidak sesuai ekspektasi saya sudah siap kemudian menerima apapun keputusannya hasilnya dan satu hal yang kita siapkan adalah menerima konsekuensinya entah yang terjadi pada saya ataupun pada anak saya jadi memang itu semua akan terjadi bahkan sampai sekarang konsekuensi itu masih saya konsekuensi itu ternyata hadir untuk saya walaupun saya juga masih terus observasi ke anak saya dan semoga insya Allah selalu anak saya sehat-sehat dan saya juga sehat-sehat sih dan yang paling besar pada saat menjalani itu adalah biaya karena seperti yang tadi saya mention saya dua minggu sekali ke dokter seminggu sekali saya harus cek lab karena kondisi saya sangat tidak baik pada saat itu kemudian segala macam vitamin yang memang harus diminum kemudian masih banyak lagi karena kembali lagi saya belajar terus belajar jadi saya banyak mengikuti seminar-seminar parenting yang memang bisa menambah ilmu saya untuk memang menyambut kedatangan si buah hati pada saat itu jadi memang biaya ini luar biasa next Mbak Mita mohon maaf mengingatkan 5 menit lagi ya Mbak oke kondisinya Alhamdulillah saya sehat Alhamdulillah anak saya sehat wafiat sampai saat ini dan insya Allah selalu sehat doakan kalau saya saya harus menerima konsekuensinya yaitu saya memiliki mutasi gen T351i yang dimana tidak ada obatnya di Indonesia jadi teman-teman semua doakan saya saya masih berjuang untuk mendapatkan terapi obat yang terbaik pada saat ini kondisi ini next pesannya saya hanya berpesan untuk teman-teman yang yang sudah punya anak ya kita jaga kesehatan kita semoga kita masih bisa punya panjang umur sehingga kita masih bisa melihat anak kita tumbuh sehat dewasa sampai memang kita bisa melihat cucu kita dan anak-anak kita ya semuanya yang harapannya kita semua kan adalah panjang umur ya tapi untuk yang teman-teman yang belum punya keturunan please jangan egois kenapa saya bilang jangan egois memang kayaknya egois ya kalau kita mikirin diri sendiri tapi enggak kok itu tidak egois ketika kita harus misalnya punya anak tapi kitanya kenapa-kenapa itu menurut saya kita lebih egois daripada kita memutuskan untuk tidak menunda dulu punya anaknya jadi pikirkan panjang lagi karena setelah itunya perjalanan ketika kita sudah punya anak itu lebih panjang anak kita butuh kita sebagai orang tuanya jadi konsekuensi-konsekuensi kedepannya dengan mungkin kayak seperti saya konsekuensi saya dengan adanya mutasi T351 itu tidak mudah jadi dipikirkan lagi dan saya menulis disini masih banyak sumber kebahagiaan ketika kita masih punya waktu yang panjang mungkin tidak bersama mungkin belum dikarunai anak tapi masih punya keluarga suami sahabat teman-teman terbaik itu akan jauh lebih mungkin bisa menemukan kebahagiaan lainnya mungkin bahagia kita kacamatanya diperlebar diperluas jadi tidak cuma merucit pada satu yaitu memiliki keturunan tidak mentang-mentang saya sudah memiliki keturunan tapi jangan seperti saya dulu sampai akhirnya menyesal di kemudian harinya next harapannya semoga kalau untuk saya sendiri tetap semangat supaya bisa mendapatkan pengobatan di kala pandemi ini yang cukup membuat deg-degan untuk teman-teman semuanya semoga terlalu sehat tetap semangat selalu disiplin dengan konsumsi obat yang ada jangan pernah kendor pengobatannya dan juga konsultasikan dengan baik dengan dokternya untuk para dokter dokter himpunan LGK dan pemerintah dan stakeholder yang ada supaya mungkin kita tetap bisa berkolaborasi bersinergi bersama untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik khususnya untuk pasien supaya bisa punya kehidupan yang lebih panjang lebih sehat dan lebih bahagia next terima kasihnya saya ucapkan pertama kepada Allah yang luar biasa saya diberikan berbagai macam mujizat yang ada di hidup ini bahkan saya punya anak kecil satu ini hai semuanya kemudian himpunan masyarakat Purnia GK yang gak bosen Kang Andrian Tante Lydia Papa Ulus Pamahir semuanya yang tiba-tiba saya ujuk-ujuk selalu curhat dengan kondisi yang ada gak bosen marahin saya gak bosen menggorin saya terima kasih keluarga khususnya suami saya Mas Gede dan kami anak saya yang merelakan segalanya bahkan kebahagiaan dan lain-lainnya untuk fokus yang penting ibu sehat katanya dan teman-teman perseperjuangan jangan pernah kendur kita harus semangat terus apalagi pandemi ini semoga semua selalu sehat dan bahagia terima kasih ini adalah slide selahir saya semoga saya bisa diambil manfaatnya dan terlebih jangan seperti saya dulu baru menyesal di kemudian hari terima kasih terima kasih Mbak Mita aduh luar biasa ya topik hari ini yang merinding loh saya merinding banget kayaknya semua yang disini banyak yang menahan air mata saya yakin menahan air mata tapi Mbak Gita perjuangannya selain pada saat mempunyai ibu hati juga sekarang harus berjuang dengan mutasinya ya Mbak ya yang mudah-mudahan mudah-mudahan Mbak ya dalam amin amin ya Allah terima kasih kita juga semua sehat oke mungkin kita langsung ke pertanyaan aja ya ini sudah lumayan banyak pertanyaannya oke ini ada pertanyaan dari sebenarnya sudah dijelaskan tapi mungkin nanti dokter dokter akan menjelaskan lebih lebih rinci saya Tia dari Jakarta suami saya 47 tahun pasien LGK sejak tahun 2014 bagaimana jika kami berencana untuk memiliki anak dalam waktu dekat jadi ini suaminya ya dok ya suaminya jadi jadi sebelumnya saya ucapkan salut dulu ya pada pejuang LGK Mbak Dwi Mbak Laila dan Mbak Mita luar biasa tadi mendengar ceritanya saya juga yang jadi dokternya mungkin deg-degan juga ya ini gimana ini kelanjutan tapi alhamdulillah semuanya happy ending walaupun memang ada beberapa PR ya di belakangnya tapi yang jelas memiliki anak itu memang luar biasa anggurah yang sangat luar biasa nah sekarang menyangkut kepertanyaan Ibu Tia dari Jakarta jadi kalau misalkan memang tadi saya sudah katakan bahwa untuk pria dalam terapi TKI itu secara rekomendasi dari Eropian maupun ISCN itu masih aman untuk melakukan konsepsi dan kehamilan pada pasangannya jadi silahkan saja mumpung dia masih usia produktif silahkan tapi memang tidak menutup pemungkinan ada beberapa penelitian yang ada juga yang hasil anaknya ada yang kelainan kongenital tapi walaupun presentasinya sudah saya jelasin sama dengan angka pada populasi normal jadi kalau mau direncanakan silahkan bisa tapi resiko itu tetap ada walaupun secara penelitian sangat kecil resikonya itu mungkin Mbak Tia Mbak Tia jawaban dari dokter oke selanjutnya dari Terosita dari Sumedang pertanyaannya seberapa besar konsekuensi untuk pasien CML jika ingin hamil apakah lebih baik menunda atau tidak langkah apa yang sebaiknya diambil seperti apa agar tidak berakibat fatal baik untuk ibu maupun calon bayi terima kasih Mbak Rosita dari Sumedang tadi kayaknya bagus tuh pengalamannya teh Laila dimana dia sudah mempersiapkan terlebih dahulu jadi minimal kalau misalkan yang saya baca dari penelitian-penelitian itu durasi terapi on imatinib ya kalau kita pengamatan imatinib minimal 6 tahun dan kita sudah mencapai major molekulah respon atau kalau sudah mencapai DMR itu lebih bagus minimal 2 tahun dengan pemeriksaan 4 kali tapi dengan selang 3 bulan nah kalau itu sudah tercapai ya silakan saya cuma pikirkan baik-baik tadi pertimbangannya kan banyak ya apakah memang kalau misalkan belum punya hamil eh belum pernah hamil oke lah bisa dipertimbangkan gitu untuk kita mencoba untuk bisa stop TKI tapi kalau misalkan sudah punya anak apakah worth it balik lagi tadi ya apakah worth it ini untuk kitanya sendiri gitu sebagai yang resiko nanti progresifitas penyakitnya atau ya ke anaknya nanti gitu yang berikutnya jadi tapi ya secara kriteria tidak sih itu ya minimal kita pertama fase-nya dari fase kronis yang kedua ya durasi imatinip minimal 6 tahun tapi ada yang menyebutkan juga 3 tahun is ok tapi tetap harus terpenuhi major molecular response minimal 2 tahun berturut-turut dan harus konsisten dan pemeriksaannya berkala minimal 4 kali jadi mengatakan 4 kali oh MMR 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 itu baru ok gitu mungkin ya terus nanti kalau misalkan sudah memang berencana untuk mulai harus konsultasikan dulu sama dokter hemat onkologinya karena nanti akan ada persiapan khusus contohnya oh yaudah ibu kalau misalkan mau menstruasinya kapan nih nanti kita lihat masa ovulasi jadi kalau misalkan masa ovulasi itu kita harus tahu dulu siklus menstruasi kita yang paling bagus ovulasi itu 14 hari sebelum mens jadi nanti kita bisa tahu oh kita mau coba nah kita stop TKI itu kan minimal 7 hari was out periodnya kan 7 hari jadi mundur lagi dari 14 hari sebelum mens jadi 21 hari lah ibaratnya stop dari mens terus kita baru bagusnya konsepsinya dilakukan 14 hari sebelum mens itu masa yang paling natal begitu mungkin Teina oke dok terima kasih jawabannya kemudian ini selanjutnya jadi memang harus paham dulu ya dok ya resikonya resikonya harus paham planning juga ya dok oke ini dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Revingka dari Purwokatso ini kependapat saya baru menikah dan harus menjaga dulu agar tidak hamil apakah obat nilotinip bisa menghambat kehamilan di kemudian hari apabila nanti saya akan promil meskipun saya tahu resikonya sangat besar tapi usulanya baru 23 tahun kemudian dok dan memang punya harapan ingin memiliki keturunan ya terima kasih nah jadi gini kalau misalnya ini juga mungkin Mbak Mita ya yang pengalamannya ya jadi sudah benar memikirkan gitu gimana nih kalau saya menikah terus saya pengen hamil banyak ketakutan-ketakutannya yang pertama untuk nilotinip sendiri itu beberapa TKI termasuk nilotinip memang mempengaruhi ovarium dan hormonnya tapi tidak mengganggu fertilitas tapi kalau kita ada kekhawatiran ya lebih baik kalau kita melakukan O-O seed preservation gitu jadi kita menyimpan dulu aja sel telur kita tapi nanti memang ujung-ujungnya harus IVF jadi kayak bayi tabung itu pertama tapi kalau selama penelitian ini sih dikatakan tidak ada masalah dengan fertilitas jadi tidak ada masalah nah yang kedua untuk menjaga dulu supaya tidak hamil alat kontrasepsi yang paling aman itu adalah IUD dan mungkin ya kondom kali ya walaupun Mbak Mita masih tetap ada kecelakaan tapi memang paling aman sih IUD tidak disarankan untuk pil seperti kejadian Mbak Duya yang pakai pil tidak disarankan untuk menggunakan pil jadi paling aman IUD lalu apa lagi tanyaannya udah kali ya apa nanti berarti tidak tidak menghambat ya dok ya tidak menghambat ini tadi dari Perwakopo ya mungkin bisa ngobrol juga nih sama Mbak Dwi oke selanjutnya ini dari Pak Purbo maaf kalau saya ketinggalan presentasi pada beberapa kasus kehamilan dokter mengubah konsumsi dari imatimib dan TKI generasi selanjutnya menjadi konsumsi interferon sampai masa kelahiran apakah interferon memang lebih aman untuk kehamilan daripada TKI yang lain ya itu sih jelas ya sudah ada penelitiannya bahwa interferon itu molekulnya lebih tinggi jadi dia tidak mudah untuk melewati sawar darah placenta berbeda dengan TKI nah tapi ada beberapa rekomendasi yang 2020 tidak memang mencantumkan hidroksi urea tapi yang tadi dari cerita Mbak Mita kan sebelum-sebelumnya masuk tuh hidroksi urea memang bisa hidroksi urea sebagai pilihan untuk pemberian tapi pada trimester 2 dan 3 dan yang utama sih sebenarnya lokoferesis ya cuma memang karena pemasalahan biaya jadi akhirnya ditinggalkan gitu tapi gak juga sih sebenarnya kalau saya sih kalau pasiennya bisa pasti akan saya sarankan lokoferesis kalau lokoferesisnya lebih dari 100 ribu nah selebihnya yang paling aman interferon ya dibanding dengan TKI itu mungkin Taina jadi kalau tidak salah Mbak Dwi ya yang pakai Mbak Dwi pakai interferon per minggu ya lumayan sakit ya disetikin terus dan mahal mahal banget ya saya dengannya ya Allah seminggu segitu ya Alhamdulillah ada rezekinya ya Mbak Dwi ya rezekinya enak soalnya iya apakah CML ini menurun ke anak di kasus saya baru terkena baru tahu terkena CML setelah melahirkan selang 3 bulan jadi tidak tahu CML kemudian melahirkan 3 bulan kemudian di diagnosa CML ini kasus yang baru ya dok ya di LGK ini saya baru dengar yang begini maksudnya anaknya yang kena CML usia 3 bulan atau gimana ibunya ibunya tapi dia khawatir apakah menurun oh ibunya jadi CML ini bukan penyakit genetik ya jadi dia bukan suatu penyakit yang diturunkan tapi memang tidak mengkiri gen mungkin gen anaknya gen normalnya itu dia mudah sensitif terhadap mutasi artinya kalau ada pelutan atau ada virus atau ada karsinogeni itu mudah sekali dia bisa bermutasi tapi bukan diturunkan jadi ada faktor genetik khusus tapi tidak diturunkan secara pervaginam bukan kayak hepatitis B itu mungkin selanjutnya selanjutnya Bu Ida Zubaydah Assalamualaikum dok saya mau tanya usia 45 tahun tapi semenjak terapi glifax saya tidak haid lagi pernah haid satu kali itu pun sangat sedikit seperti bercak apa itu efek terapi glifax atau saya menopos dimi gimana nih dok nah ini sebenarnya kalau glifax sendiri setelah saya tidak ada hubungannya dengan menstruasi tidak ada haid tapi memang dia mempengaruhi hormon estrogen nah kalau misalkan ada bercak di luar jadwal mens kita harus pikirkan dulu nih apakah ini normal atau tidak jadi ya sebaiknya konsultasi sama dokter kandungan nah apakah sudah menopos atau tidak juga konsultasikan tapi biasanya kalau menopos terlalu dini ya biasanya dia mulai 49 paling lama 55 tahun gitu jadi harus dievaluasi mungkin hormonnya ya bisa juga sih karena defect jadi hormonnya hormon kan dia mempengaruhi hormon estrogennya juga jadi bukan pengaruh langsung gitu ya dok ya bukan pengaruh langsung tadi gimana dok maaf jadi harus periksanya ke ke dokter kandungan nanti akan dievaluasi apakah memang ada kan ada penyakit yang suka pendarahan itu adenomiosis atau gangguan di ovariannya contohnya seperti kista atau dia ada ada endometriosis gitu terus ada juga akutnya ada gangguan koagulopati atau pembekuan darah tapi harus singkirkan juga dulu kelainan dari kandungannya kalau misalkan sudah disingkirkan baru kita cari nih ada nggak nih faktor koagulopati yang terjadi pembekuan darah itu balik lagi ke dokter hematongkonya gitu oke ya makanya Teh Ida ya Teh Ida begitu jawaban dari dokter nah ini dari Mbak Yanda Rosalina ya ini sebenarnya mirip tadi jadi kapan sih sebenarnya suntik interferon itu dong kapan harus dilakukan kepada apakah semua ibu hamil dengan CML harus atau nggak jadi kalau misalnya tadi ya kayak eh maaf saya pengen nanya dulu Mbak Layla itu sempat nggak dapat terapi apa-apa ya selama kehamilan kan ya nggak tapi waktu itu sel darah putihnya naik nggak selama kehamilan kehilangan CHN nggak kehilangan komplit hematologik responnya relatif normal sih dok cuman ya nggak kayak kalau biasanya kan selama 9 tahun itu ya biasa di bawah 10 ribu ekositnya kalau trombositnya sih normal-normal aja yang kelihatannya itu ekositnya 4 hari sebelum melahiran itu 37 ribu jadi memang ya terima kasih Mbak Layla jadi gini kapan kita memberikan interferon sekali lagi interferon dengan lokoferesis diberikan jika ada masalah abnormalitas dari hematologis parameternya jadi kalau misalkan ada lukositosis berlebihan atau trombositosis itu baru kita berikan interferon jadi tujuannya untuk mem-maintenance minimal dia sampai ke complete hematologic respon gitu jadi itu nanti dokternya kali ya jadi kalau misalkan ada kelainan lokositnya lebih dari normal yang sangat tinggi trombositnya tinggi HB-nya sudah mulai turun mungkin interferon itu dibutuhkan mungkin Mbak Dwi boleh sharing kenapa waktu itu dikasih boleh ya dok Mbak Dwi kalau nggak salah lokositnya ratusan ribu 3 bulan peska hamil lokosit sudah naik dari 45 ribu 78 ribu di bulan 2004 sempat di atas 100 ya Mbak Dwi 100 menjelang kelahiran di 8 mulai usia 7 bulan 135 ribu waktu itu disarankan lokoveresis nggak lokoveresis ada tapi tidak sempat ini tidak sempat lakukan karena tidak tahu waktu itu dikasih pilihan ada hidroksi urea nggak Mbak Dwi tidak langsung interferon levoveresis di karyadi 10 juta sampai 12 juta waktu itu ditawarkan mahal sekali beruntung di asas adikin cuma 3 jutaan kayaknya kalau nggak salah sekali tapi cukup juga mahal ya udah perjuangan psikologis finansial juga ya dok iya betul stres mikirin anak saya gimana Pak Ian kaget oke ini yang efek samping saya skip dulu ya kita fokus ke yang tentang kehamilan mungkin nanti kalau masih ada waktu saya bacakan nextnya ini dari Silky ya apakah perlu pasien CML wanita memakai alat kontrasepsi baru 7 bulan mengkonsumsi imapini tidak pakai kontrasepsi apa-apa dan tidak merencanakan kehamilan jadi udah ya dijawab ya sepakat ya kita pakai IUD ya atau ada dokter yang lain yang menyarankan yang lain nggak sebenarnya kalau untuk yang dia masih reproduksi usia reproduksi IUD ya tapi kalau misalkan dia sudah tidak reproduksi dan dia sudah bahagia dengan perasangannya artinya tidak akan cerai dan menikah lagi ya mungkin steril juga perlu dipertimbangkan gitu supaya amannya tapi kalau untuk kita yang usia reproduksi kita saya saya juga masih usia reproduksi kita pakainya IUD ya yang aman oke dok makasih selanjutnya saya usep pasien C&K dari C&J ini sudah dibahas tadi di selanjutnya dibahas ya jadi tidak perlu menunggu tidak perlu ya tapi kalau kemudian ini pasiennya juga barusan dibahas yang paling pengantin baru ini usep supriya banyaknya pengantin baru ya ini kayaknya makanya pertanyaannya spesifik ya dok oh pantasen pasien dokter Tuti ini dari Cianjur oke ini kontrasepsi kontrasepsi yang tepat juga sudah dibahas barusan kali ya IUD sama kondom juga ya dok ya disarankan aduh ini pertanyaannya dimana ya yang ini ya yang Mbak Sofi yang dari Malang ya ini kayak gak jadi masalah sih tapi ini sebenarnya konsultasinya sama dokter kandungan memang kalau bayi tabung kan dia menitipkan janin ya jadi kalau misalkan memang mau kitanya yang hamil ya sekali lagi harus pastikan dulu kita dalam keadaan siap untuk stop TKI atau minimal sudah sesuai dengan parameter kriteria TFR-nya tapi kalau kita tidak memenuhi kriteria itu ya sebenarnya bisa-bisa saja dititipkan dengan ibu yang lain itu dari segi sosialnya nanti nanti konsultasinya sama dokter kandungan mungkin ya oke Mbak Sofi mungkin bisa konsultasi nanti dengan dokter kandungan ya ini Mbak Astrid nanti saya skip dulu ya Mbak ya kita fokus dulu ke yang tentang kehamilan dan keluarganya nah ini tapi ini nyambung sih kata Mbak Astri katanya terapi pada anak berpengarangga pada ini anaknya yang cempel dok ini yang cempelnya anaknya iya iya makanya oh oke oke nanti pada saat dewasa ya dok Mbak Putih Mbak Putih usia 12 tahun iya ini putrinya yang cempel agak ootnya itu apa ya maksudnya out of topic oh out of topic ya ampun enggak ya jadi kan tadi kan kalau misalkan kita ngeliat dari skemanya kalau misalkan dia CML terus kalau dia masih pre-pubertas ya kita mulai TKI tapi nanti kalau misalkan sudah mulai pubertas ya kita planning lagi gitu seperti halnya pasien-pasien yang lain seperti halnya Mbak Laila kan Mbak Laila juga sebenarnya pre-pubertas ya benar gak dari 16 tahun jadi gak jadi masalah iya oke sudah berarti Mbak Astrid ya oke ini sudah ya tadi pertanyaannya sama pasti kita tentang efeknya ke haid ya iya kalau misalkan ada yang abnormal kapan kita memeriksakan oh iya saya hanya ini aja ya poin kapan kita memeriksakan kedokter kandungan kalau misalnya kita baru bilang dia menometoragi atau dia banyak mensnya di luar jadwal mens normal itu kalau lebih dari 14 hari nah kalau seperti itu tolong konsultasikan ke dokter kandungan lebih dahulu biar biasanya dokter kandungan akan melakukan USG dan sebagainya nanti akan dilihat tuh nah bagusnya dokter kandungannya itu pun juga saat menstruasi atau sedang pendarahan jadi biar terlihat lebih jelas ada apa sih di endometrialnya ya oke oke ini juga sama tentang ini banyak juga ya dok ya yang berhubungan dengan hide saya setahun sebelum diagnosa hide-nya cuma 2 hari saja apa dong berhubungannya sama CML-nya dok jadi maksudnya gimana jadi berkurang mensnya ya ya biasanya 6 hari 1 siklusnya tapi sekarang hanya 2 hari saja ya jadi tadi kita sudah katakan ya bahwa kalau pada TKI itu memang mengaruhi hormon estrogen jadi ya pasti akan mengaruhi terhadap siklus menstruasinya tapi sebenarnya tidak usah khawatir dan selalu biasakan untuk menilai siklus mensisah itu berapa hari sih apakah 28 hari apakah 35 hari untuk menentukan ovulasinya jadi kita juga bisa tahu yang aman berhubungan yang aman teh kapan sih oh satu hal lagi tadi saya lupa juga untuk pria untuk pria walaupun memang dikonsumsi tidak disarankan apa maksudnya mengizinkan untuk tetap menggunakan TKI tapi untuk kebaikan spermanya minimal 5 hari dari pengeluaran sperma gitu jadi jaraknya 5 hari kalau bisa jadi jangan setiap hari banget kalau setiap hari banget nanti kualitas spermanya jadi kurang bagus jadi kalau mau bagus jaraknya 5 hari gitu Pak Usef ya meskipun pengantin baru jadi Pak Usef ya jadi jangan terlalu sering interval 5 hari kalau memang berniat oke mungkin tadi ada pertanyaan yang sebenarnya ya OOT itu oh ya apa ya memang efek samping obat ya oh ya efek samping efek samping obat apa ya saya lupa bekam basah di punggung dan kaki itu saya ngebaca bekam basah di punggung dan kaki wah sebenarnya kan kalau CMR itu kan dia kelainan darah ya paling kan identiknya dengan trombositnya yang rendah tapi bukan hanya dari jumlah kadang-kadang fungsi trombosit juga bisa terganggu nah artinya kalau misalkan dia tromboasthenia jadi dimana trombositnya jumlahnya cukup sebenarnya cuman kualitas trombositnya kurang bagus nah itu tuh dia mudah sekali pendarahan jadi meminimalkan yang ada tekanan-tekanan berlebihan gitu jadi ya kalau saya saranin sih untuk bekam saya tidak menyarankan ya karena resikonya dia bisa pendarahannya lebih berat dibanding yang normal normal ya hubungannya itu ternyata dok ya dari tekanan ya tekanannya karena kan kita gak tau kita tuh trombosthenia tuh bukan sih gitu kalau misalkan orang suka mudah memar memar gitu ya oh saya gak kena tekanan aja dia mudah memar nah itu harus hati-hati apakah memang trombositnya gak bagus kualitas trombositnya walaupun jumlahnya bagus jadi begitu ya Pak Anwar Gonzali pertanyaannya sudah dijawab oleh dokter oh ini dok yang efek itu sekarang sudah konsumsi nilot ini kurang lebih 3 tahun ada efek something kalau kadang-kadang oh ini pertanyaannya kalau misalkan terlambat mengkonsumsinya apakah ada efek something terlambat atau lebih cepat ini mungkin Mbak Mita nih pengalamannya nih ya yang kebanyakan kadang-kadang minum kadang-kadang enggak bukan terlambat Mbak Mita gimana saya yang diparahin sama dokternya itu gimana ya jangan pernah terlambat dan kecepatan sih yang penting harus disiplin waktu memang kalau yang saya tahu ketika memang obat 24 jam ya 24 jam itu harus harus sesuai mungkin kalau kecepatan waktu itu saya pernah memang harus dicepatin kalau kecepatan mereka bilang tidak apa-apa tapi kalau kelamaan ke misalnya harusnya jam 8 baru dimenum jam 9 nah itu agak-agak agak-agak waktu itu sempat yang dimarahin kok gitu sih jangan gitu lagi ya berarti itu akan terjadi sesuatu kalau itu sering dilakukan gitu iya betul sekali jadi hati-hati ya karena kita dalam walaupun dalam terapi TKI harus ingat ternyata masih mungkin ada terjadinya mutasi di kines domain nah itu salah satu faktornya adalah karena konsumsi obat TKI yang tidak sesuai dengan jadwal nah saya juga ingin ini nih ingin sharing mengenai tadi kan ada ya 24 jam sekali termasuk imatinib harus hati-hati minum imatinib itu kan sebenarnya kalau dosisnya kan dia single dose jadi 400 mg langsung untuk 24 jam tapi kadang-kadang pasien-pasien itu karena untuk mengurangi efek samping dia jadi divided dose jadi jadi per 12 jam 2x200 mg nah itu pun juga sebenarnya kalau masih bisa mungkin minum ubahlah kembali menjadi 1x400 mg karena penelitian itu semuanya dengan dosis yang single dose tidak dosis terbagi jadi nanti khawatirnya akan mempengaruhi hasil dari molekulah responnya ataupun resiko terjadinya adanya mutasi ya itu mungkin Tegina harus ini ya dok ya harus atur ya dok harus atur iya sekarang Alhamdulillah ada obat ya dok jadi kita kan gratis lagi obatnya paling baik kita sempat diskusi kan saya sempat diskusi sama Kang Ian ya Kang Andrian katanya dok banyak yang menanya tentang TFR ya Kang Andrian jadi sebenarnya kita tuh udah siap belum sih TFR nah kalau di luar negeri sih memang kenapa dicetuskan TFR karena memang masalah ekonomi karena harga TKI di sana tuh mahal sekali gitu beda beda dengan harga di kita yang memang di cover oleh BPJS jadi kan relatif lebih aman terus yang kedua mungkin gak kita melakukan TFR nah balik lagi saya akan bertanya mungkin gak teman-teman LGK ini siap untuk memeriksakan molekulernya setiap bulan gitu dengan dengan biayanya kita tahu cukup mahal gitu nah kalau misalkan memang mungkin dan yakin ya silahkan saja tapi pertimbangkan tetap pasti nanti akan terjadi adanya relapse walaupun selang satu tahun gitu dan tadi kan kita lihat deh banyak banget penelitiannya itu kan presentasinya 38 sampai 61 persen ketepatan TFR jadi kayaknya kalau untuk di Indonesia apalagi kita juga labnya juga belum mampuni gitu untuk molekul respon sepertinya agak sulit untuk yakin bisa TFR kecuali untuk yang memang perencanaan hamilnya ya dok yang setahun dua kali juga berat sih dok setahun dua kali berat ya tiga bulan sekaliannya jarang-jarang betul kayaknya kagian aja nih kagian yang rajin kagian aja yang rajin kita-kita sih aduh berat ya tahun dua kali juga mungkin sudah ya pertanyaan ini ada lagi nih ketunya ya anda ya rencana program hamil minima berapa tahun setelah pemakaian obat asiknya nah kalau tadi imat ini enam tahun minimal kalau tasiknya sebenarnya dua tahun juga udah oke tapi harus pastikan dulu dia sudah memenuhi kriteria TFR ya termasuk DMR-nya gitu ya jadi bukan dua tahun meminum obat ya dok tapi dua tahun iya bukan dua tahun minum obat langsung pengen hamil tapi kayaknya gak mungkin dua tahun pasti akan lebih dari dua tahun kalau misalkan kita sampai DMR ya karena DMR sendiri kan capaiannya 18 bulan biasanya kuncinya bukan di berapa lama meminum obat tapi berapa mencapai DMR-nya itu ya pencapaian DMR-nya itu ini kalian kayaknya pengen apa cari pengen cari cari iya jadi mungkin tadi kalau dokter tadi menyampaikan apa tadi kriteria TFR ya dok ya kan berarti kalau tasikna itu kan setidaknya sudah setidaknya sudah pernah minum obat nilotinib selama dua tahun itu kan ya dok dan gitu ya dok operatornya kan dan mencapai DMR selama dua tahun minimal minimal dua tahun berturut-turut kan gitu ya dok dan harus konsisten jadi tidak fluktuatif betul jadi DMR-nya harus dua tahun berturut-turut jadi kan sebenarnya bisa lebih dari dua tahun dan mencapai DMR itu kan aduh susah banget susah banget dan harus diingat ya dengan imatinib itu juga responnya ternyata cuman 20-35% gitu untuk mencapai MMR dan nilotinib ya naik sedikit lah 20% jadi makanya kepada pasien-pasien kalau misalkan BCRABL-nya ternyata dievaluasi oh kok ini tidak mencapai milestone ya nah disarankan untuk pindah generasi kalau berbesar hati ya sudahlah gitu karena tujuan kita bukan ketakutan nanti kita tidak punya cadangan yang lain tapi untungnya Tehmi Tante masih sempat dapat panotinib ya masih ada jalan lain menuju Roma gitu jadi masih banyak caranya cuman yang jelas kalau misalkan indikasi sudah harus diganti ikutin saja karena memang itu untuk lebih baik lagi ke depannya ya mungkin itu kali ya ada yang mau sharing lagi ada yang bertanya dari kepada tiga yang tadi sharing Mbak Lela Mbak Mita atau Mbak Dwi oh mumpung dikasih kesempatan nih atau kalau misalkan saya ingin bertanya apakah ingin mengulang lagi untuk atau untuk ingin bencanakan lagi kehamilan nah Lela itu tadi saya nanya juga sama sama Lela iya coba Mbak Dwi dan Lela dulu kalau saya cukup aja dapat satu Alhamdulillah kan itu juga udah udah keajaiban gitu kalau untuk mengulang kembali saya rasa tidak ya dok terus mengingat saya umur juga kalau dulu sih waktu masih 25 tahun masih pede lah kalau dibilang karena masih muda istilahnya kalau sekarang udah 33 tahun dok jadi kayaknya 26 kan udah mau 17 tahun dok diagnosa kan dari 16 tahun jadi tidak ya saya mah udah aja satu Alhamdulillah pertimbangannya apakah karena resikonya atau memang karena tidak mau ribetnya kalau buat saya sih resiko ya dok karena dulu juga perjuangannya subhanallah sekali keluarga saya dok menjaga saya supaya tetap sehat terus belum kan saya orang kampung ya dari Cipara ke Hasan Sadikin kan lumayan dari segi waktu ongkos segalanya makanya sekarang udah lah dapat satu juga udah Alhamdulillah gitu dok ya siap Nuhun mungkin Mbak Mita nih udah gak sabar kayaknya mau jawab gimana Mbak Mita Mbak Mita mau lagi mau lagi aduh yang hanya kalau kecelanaan gak tau ya Mbak ya kalau kecelanaan lagi wah gak deh kalau saya cukup sekian dan terima kasih walaikumsalam warahmatullahi saya aja berpesan untuk membesarkan apa namanya membesarkan kacamata kebahagiaan jangan cuman mengerucut bisa punya anak gitu karena jangan kayak saya dulu punya T351i baru kapok gitu jangan 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 iya tuh Mbak Mita Mbak Dwi gimana Mbak Dwi masih saya sudah MOW sekalian masih sesam kemarin jadi aman ya aman ya oke jadi kayak rata-rata ya sudah oke mungkin kita cukupkan sampai sini ya dok ya saya mungkin bacakan sedikit kesimpulannya bahwa pertama TKI tidak mempengaruhi fertilitas pada pasien sentral baik dia maupun wanita kemudian ketika kita mau merencanakan family planningnya merencanakan keluarga maka pasien wanita terutama harus mencapai deep molecular response atau DMK dengan MR lebih besar dari 4 dan kurang dari 0,01% international skill dan kemudian memenuhi parameter treatment free remission atau TFR sedangkan untuk pasien pria terapi TKI ini tidak perlu dihentikan dan ada opsi bank sperma kalau misalkan sebelum ya dok ya sebelum memulai terapi bisa mengambil opsi bank sperma dan yang ini hindari kehamilan yang tidak direncanakan kalau yang kecelakaan ya sudah ya Mbak Mbak oke oke nah kemudian bilang perencanaan kehamilan yang nomor 1 itu harus paham resikonya baik terhadap pasien maupun terhadap janin kemudian yang jelas harus berkonsultasi dengan 2 dokter spesialisme yaitu OBIN dan COM ya dokter hematolko dan yang jelas harus tetap terus memonitor baik respon molekular maupun respon hematolo dan ketika ada yang tidak normal baik meningkat ataupun menurun segera berhubungan dengan dokter spesialisnya supaya bisa ditentukan tindakan apa yang harus dilakukan tadi apa harus tergantung nanti termnya ada di semester trimester keberapa mungkin itu ya dok ya dan kalau resume dari teman-teman yang sharing ini ya yang jelas semangat ya harapan itu ada perjuangannya luar biasa saya sangat kagum sangat terharu juga menantangi sini tadi pas mereka sharing apalagi Layla karena secara pribadi kenal saya sama Layla dan ambil obatnya selalu bareng tiap bulan jadi pas ketika dia ketika Layla membacakan itu ya hampir tidak bisa menantangi kalau enggak ingat lagi jadi moderator oke mungkin begitu saja terima kasih saya yang keterhingga dari dokter Bini Bistina Bihadi atas ilmunya yang sangat luar biasa hari ini mohon tidak kapok dok untuk membantu LGK saya juga terima kasih sudah bisa diajak sharing dan diskusi alhamdulillah saya juga jadi banyak masukan nih dari tadi dari 3 sharing tadi ternyata tidak mudah untuk mengedukasi pasien-pasien itu dan tidak mudah juga untuk mengobati CML pada kehamilan ya berjuang sekali ya dok ya oke terima kasih juga buat saudara-saudara saya ini yang sudah sharing Mbak Dwi Mbak Layla semoga kita semuanya sehat apalagi masa pandemi ini cukup riskan juga buat kita nih mudah-mudahan cepat berlalu dan kita sehat semuanya oke terima kasih sekali lagi saya kembalikan kepada Teh Ipit sebagai MC terima kasih Teh Ina yang telah memandu webinar hari ini dan memang saya sepertinya belum move on dari haru birunya sepertinya sepertinya LGK Jawa Barat itu jagonya bikin acara yang mengharu biru Teh Ina Bu Dokter bajunya biru lagi kebetulan ya Teh ya jagoannya drama ini sedih ya dan memang Teh Ina saya juga mengalami Bu Dokter oh boleh-boleh Teh sharing Teh ya saya mengalami kehamilan juga dan saya mengalami kehamilan di usia Rizkan yaitu 35 tahun dan yang saya rasakan pada saat itu saya tidak bisa melakukan apa-apa kecuali insecure aja tiap hari nangis tiap hari tiap menit sampai nggak bisa tidur dokter saya bingung harus kayak gimana saya konsultasi sama dokter hematologi saya konsultasi sama dokter kandungan tapi sepertinya tidak bisa memberikan ketenangan dan jalan keluar sama saya sehingga pada akhirnya karena ketidaktenangan saya menghadapi kehamilan jalan saya mengalami keguguran dok jadi mungkin sayanya tidak siap dok tidak siap sayanya nangis terus mungkin itu yang bikin dampak psikologis kesayanya sehingga kebayanya juga ikut-ikutan dok mungkin itu yang terbaik ya gue ipit ya jadinya saya ikut ya Allah mendengar cerita dari tiga sahabat kita tadi Mbak Mita Mbak Dwi Lala saya merasa maserendah diri banget kok mereka bisa kuat banget gitu kok mereka bisa kuat gitu ya dan dok mendengar cerita sahabat-sahabat kita saya melihat ada banyak keajaiban pada saat mereka menjalani kehamilan mudah-mudahan sharing dan pemaparan dari dokter hari ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua kemanfaatan dan kesehatan bagi kita semua mungkin saya masih selanjutnya untuk ini ya door price dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk biasanya Bu Endang Semar Lina ini yang sebelum door price kita ingatkan dulu ya untuk mengisi feedback sudah di-share link-nya di chat boleh di-click saja form-nya di situ diisi feedback-nya seperti apa acara hari ini kemudian mungkin ada usulan-usulan untuk perbaikan dan peningkatan acara kita bersama ini ya mungkin ada topik apa nih yang pengen dibahas boleh diisi feedback-nya link-nya sudah ada di chat masing-masing saya boleh isi juga ya boleh oh boleh 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 dok boleh dok boleh banget dok silahkan Bu Endang Sumar Lina Mangga katanya diserahin ke saya tuh katanya gitu ya mikrofonnya gak jelas ya mungkin saya ke dokter Dini dulu aja dok kira-kira siapa yang tadi yang menang dok yang boleh pilih satu dok waduh gak adil itu nanti nanti dari Mbak Dwi nanti dari Mbak Laksmita dari siapa Laila dari Teh Ina satu pertanyaan pertanyaannya menarik aja dok pertanyaan yang mana pertanyaan yang menarik aja mungkin dari pengantin baru kali ya oh kan kusep ya kalian hadiah pengantin baru ya dok ya iya hadiah jadi tidak adil ya Bu Endang yang nulis Kang Usep Mbak Mita siapa Mbak Mita yang mau menang yang dapat nih kalau aku suka pertanyaannya dari Rafinka Gangga siap yang dari Prokerto Rafinka Gangga Teh Lela siapa Teh Lela makasih Mbak Mita Bu Ida Jubaedah oh Bu Ida Jubaedah katanya ini temennya nih nepotisme nepotisme ini satu lagi dari Mbak Dwi mohon gue Mbak Dwi yang orang Prokerto sudah diambil iya sudah Rafinka Gangga sudah diambil Mbak Mita nomor satu aja Mbak Tia oh Mbak Tia siap terima kasih Mbak Dwi nah ini yang terakhir nih Mbak Teh Ina aja yang milih kita mau tulis aja saya bingung deh Kang Ian aja siapa tadi oh siapa oh katanya Mbak Rosita Teh Rosita oke Teh Rosita baik terima kasih Teh Ipit Mangga Ilajeng baiklah sahabat LGK yang mendapatkan darurat hari ini lima orang ya Pak Dian saya sebutkan satu persatu lagi yang pertama Kang Usep yang kedua Rafinka Gangga yang ketiga Ibu Ida Jubaedah yang keempat Mbak Tia dan kelima Teh Rosita itu ya lima orang ya Alhamdulillah webinar seri ketiga tahun 2020 telah selesai dilaksanakan Alhamdulillah berjalan rancar sekalian lagi terima kasih kepada para panelis yang telah berkesempatan untuk berbagi sharing dengan sahabat seluruh Indonesia semoga Allah memberikan rahmat dan karunianya juga kesehatan buat kita semua Amin Amin ya Allah Amin dan saya mengingatkan kepada sahabat LDK semuanya masih ada webinar seri keempat ya Pak Adrian yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 September 2020 dengan topik apa yang harus kita ketahui mengenai obat generik dan tirosin kinase inhibitor generik atau TKI masih di jam yang sama jam 9.30 dan seperti yang telah tadi sama TNI diingatkan bahwa untuk saran dan masukan sudah disediakan di chat ya TNI ya kemudian dan webinar kali ini sudah selesai waktunya sudah siang meskipun belum puas dokter sebenarnya mudah-mudahan kedepannya kita bisa meningkatkan berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat LDK semua mohon dalam sajian webinar ini kami banyak melakukan kesalahan kata atau kesalahan yang lainnya mungkin hanya kami terima bila hitafiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh haturnuhun dokter Dini dokter terima kasih semuanya semoga selalu sehat dan sukses terus makasih mbak Dwi mbak Mita Teh Laila selamat menikmati selamat menikmati